...kompetifikasi mahasiswa dan kursi-kursinya. Perlu kembangan dari keormatikasi ini, khususnya kekembangan jubah mahasiswanya itu semakin meningkat, artinya tiap ketahunnya itu ada peningkatan. Pertama, di Prodi Informatika ini ada program dan kegiatan Prodi Informatika, yaitu pertama ada tiga bidang konsentrasi, yang pertama adalah jaringan, yang kedua adalah sekuriti, dan yang ketiga adalah peningkatan. Kegiatan Prodi Informatika ini kepada anak-anak dalam bidang tiga konsentrasi ini adalah untuk membuat supaya mereka dalam melaksanakan di dalam tugas akhir, terutama masing-masing daripada bidang konsentrasi tersebut. Perlu banyak sekali yang sudah bekerja, ada yang sebagai PMS, pemusahaan ada juga, dan juga ada juga yang bekerja di proyek. Seorang manajer di perusahaan edukasi, dan banyak juga yang ada yang bekerja sebagai seorang guru, guru SMA, ada juga yang jadi dosen, dan juga banyak juga. Jadi fungsi yang pertama dari DPM itu adalah yang pertama, kontrolin BEM. Tinerja BEM kita kontrol, terus apa aja yang dilakukan BEM sesuai tidak dengan ADIRT yang telah disahkan oleh mahasiswa fakultas teknik. Terus yang kedua, DPM ini menampung aspirasi mahasiswa fakultas teknik juga. Jadi misalnya ada kelukas dari mahasiswa fakultas teknik, kita tampung dan kita salurkan juga gitu, sesuai dengan skalanya. Seperti misalkan skalanya fakultas berarti ke dekanat gitu kan, kalau skalanya universitas berarti ke DPMU-nya sendiri. Kayak gitu. Terus untuk program yang telah dilaksanakan dari DPM-nya sendiri, yang pertama mungkin kuisioner, yaitu tujuannya menampung aspirasi mahasiswa teknik khususnya. Terus selebihnya kontrolin BEM tetap berjalan gitu. Mengontrol kinerja BEM juga gitu. Terus untuk... Berapa program kegiatan dari pengurusan saya juga mengandung beberapa kegiatan yang berbaca pada akademi, seperti ada seminar nasional, kuliah umum, kunjungan industri, dan ada workshop menunjang mahasiswa-mahasiswa informatika untuk berkreasi atau menasar potensinya dalam bagian akademik. Nah, pesatnya perkembangan teknologi di dunia sekarang yang sudah memasuki revolusi industri 4.0, itu pekerjaan atau lapangan pekerjaan di dunia untuk masalah informatika atau di bidang IT itu sangat luas ya. Apalagi bidang IT itu bisa mencapai kemana saja, bagaimana saja. Dan lulusan informatika ULLA juga banyak yang akan jadi bidang pemerintahan, seperti BUMAS JABAR, KOPIDI JABAR, atau USPW JABAR. Selamat datang di Elektro ULLA, penasaran sama fasilitas dan kegiatannya. Yuk kita lihat! Karena background mahasiswa yang berbeda-beda, makanya kita belajar basic edronomika di sini. Untuk bisa memanajikan dan memberikan elevasi, HW juga menggunakan software. Nah, sekarang kita tinggal mengambilkan HW dan software-nya. mahasiswa yang unggul lahir dari desainnya profesional dan berkoteket. Selamat datang di Kampus Universitas Langlang Buana, Program Studi Teknik Industri. Prodi Teknik Industri berdiri pada tanggal 20 Juni 1983, berada di bawah naunan Fakultas Teknik, dan merupakan salah satu program studi unggulan di Universitas Langlang Buana. Dengan visi, menghasilkan sarjana teknik industri yang unggul dalam menghasilkan lulusan yang profesional dan inovatif menuju masyarakat sejahtera di ASEAN tahun 2030. Prodi Teknik Industri Unla meliputi tiga kelompok bidang keahlian, yaitu Sistem Manufaktur dan Ergonomi, Manajemen Industri, Sistem Industri dan Teknoekonomi. Hal ini didukung oleh fasilitas laboratorium yang memadai, diantaranya Laboratorium Sistem Manufaktur, Laboratorium Informasi Statistik dan Optimasi, Laboratorium Ergonomi dan Rekayasa Layout Industri, Laboratorium Industri Kecil dan Kewirausahaan, Laboratorium Komputer, Laboratorium Fisika, dan Laboratorium Bahasa. Sedangkan, untuk menunjang aspek non-akademis, Prodi Teknik Industri Unla memiliki wadah pengembangan mahasiswa, yaitu himpunan mahasiswa teknik industri yang bergerak terhadap pengembangan soft skill mahasiswa. Prodi Teknik Industri Unla sudah menghasilkan banyak lulusan yang tersebar di berbagai sektor pekerjaan, baik perusahaan manufaktur maupun jasa. Selain itu juga, sudah banyak mencetak entrepreneur hebat. Kenapa kalian harus memilih Prodi Teknik Industri? Teknik Industri bisa jadi pilihan jurusan yang tepat. Alasannya, di Prodi ini, kamu tidak hanya bisa belajar tentang ilmu teknik, tapi juga semua ilmu yang ada dalam sebuah proses industri, termasuk sisi manajemen dan sistem informasi. Teknik Industri mempunyai prospek yang bagus, ketersediaan lapangan kerja yang sangat luas, dari mulai industri kecil sampai industri besar. Dan, tentu saja, kamu tidak hanya bisa jadi seorang pekerja, peluang jadi entrepreneur juga terbuka lebar. Ayo, bergabunglah bersama kami untuk masa depan yang gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Iqnati Sudarsono, saya di sini selaku Pak Prodi, jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Sambal Yawana. Di sebelah saya ini ada Bu Linda Aisyah, Sekretaris Program Studinya. Misalkan untuk visi sendiri, visi program studi teknik sipil, kita tuh punya visi menjadi program studi teknik sipil yang unggul dan menghasilkan lulusan yang profesional dan inovatif, menuju masyarakat sejak terang di ASEAN tahun 2030. Jadi sesuai dengan visi URL juga. Untuk misinya sendiri, kita punya tiga misi untuk mewujudkan visi tersebut. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan ke teknik serata satu teknik sipil yang berkualitas. Jadi biar masukkan sumber daya. selamat menikmati. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera. Yang terhormat, Profesor Marsudi, Bapak Iwan Abadi sebagai moderator, dosen-dosen, mahasiswa, praktisi, serta seluruh peserta webinar hari ketiga ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita membuka acara webinar hari ketiga sesi kedua ini, marilah kita berdoa bersama-sama sebelum memulai acara. berdoa dimulai. Berdoa selesai. Marilah kita memulai acara webinar hari ketiga sesi kedua, teknik informatika dengan tema SDM kreatif dan inovatif menghadapi perkembangan teknologi informasi masa depan. Dengan pembicara kita pada hari ini, Profesor Dr. Insinyur Marsudi Wahyu Kisworo, IPU. Yang akan dipandu oleh moderator kita pada hari ini, Bapak Iwan Abadi, Eskom MMMT. Sebelum kita mulai, kita akan mendengar sambutan dari Dekan Fakultas Teknik, Ibu Dr. Heni Snya. Waktu dan tempat di persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menyampaikan sedikit ucapan. Terima kasih kepada Bapak Prof. Marsudi yang telah bersedia hadir untuk mengisi acara webinar seri ketiga di sesi kedua kali ini. Terima kasih sekali Pak Prof. Kami mengadakan webinar ini dalam rangka Dies Natalis Unla yang ke-39. Mudah-mudahan apa yang diberikan, materi yang disampaikan kali ini bisa memberikan inspirasi baru bagi para dosen, juga bagi mahasiswa, sehingga bisa membuat unla lebih maju lagi di masa yang akan datang. Itu saja barangkali. Terima kasih. Sekali lagi, ilahituh tawfiq walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Heni. Selanjutnya, saya akan membacakan dulu CV dari moderator. Nama, Iwan Abadi Eskom MMMT. Tempat tanggal lahir, Maninjau 16 April 1969. Pendidikan terakhirnya S2 MTI Universitas Anglang Buana. Sekarang beliau menjabat sebagai dosen tetap teknik informatika di Universitas Anglang Buana. Lalu, Kepala Lab Hardware dan Jaringan Informatika Unla. Pernah juga sebagai Sekretaris Jurusan Teknik Informatika STMIK PMBI tahun 2001. Lalu, Ketua Jurusan D3 Manajemen Informatika. Lalu, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan di STMIK PMBI. Sekretaris Jurusan Teknik Informatika Unla tahun 2014. Ketua Lab Security Teknik Informatika Unla 2020 sampai dengan sekarang. Lalu, beliau juga sebagai dosen luar biasa di Manajemen Informatika Unikom. Pengurus bidang keilmuan kurikulum security aptikom Provinsi Jawa Barat. Dan Ketua Departemen TIK Perkumpulan Tenaga Ahli Konsultan Indonesia. Untuk nomor kontak WA-nya di 081-320-555-669. Sekian kurikulum VT dari moderator kita pada hari ini, Bapak Iwan Abadi. Selanjutnya, acara akan saya serahkan kepada moderator. Waktu dapat dipersilahkan, Pak Iwan. Terima kasih, Ibu Aresa. Selamat siang, Prof. Marsudi. Halo, Prof. Marsudi. Selamat siang, Prof. Bisa dengan sarah saya, Prof? Selamat siang, ngedengar. Terima kasih, Prof. Oke, para peserta webinar kali ini, ini sesi ke-3 atau nggak salah, hari 3 ya, ke-4. Sesi ke-4, Ibu ya? Hari ke-3, sesi ke-2, Pak Iwan. Hari ke-2, oke. Nah, pada jam Arisasa 27 ini, jam 1, yang kita bahas tentang di Dari Podi Teleinformatika. Dan materi yang akan kita bahas tentang sumber daya manusia kreatif dan inovatif menghadapi perkembangan teknologi informasi masa depan. Mungkin lebih kerennya industri 4.0, sosial 5.0. Bapak, baik Ibu semuanya, memang saat ini perkembangan teknologi informasi terutama itu akan, apa ya, pendapatan teknologi informasi itu melahirkan cara baru untuk menyelesaikan permasalahan. Untuk membutuhkan manusia-manusia yang kreatif dan inovatif. Karena menurut saya kreatif dan inovatif itu kalau digabungkan itu menjadi manusia yang produktif. Bagaimana sumber daya yang inovatif dan berarti bagaimana mempersiapkan sumber daya seperti itu. Ini nanti akan disampaikan materinya oleh Prof. Masudi Wayukusoro. Izin, Prof, saya share dulu CV, Prof. Nama Prof. Dr. Insinyur Masudi Wayukusoro, Ibu. Nah, ini alih bidang IT dan Prof. pertama IT Indonesia. Dan kalau nggak salah, ini Prof. kalau nggak salah, Prof. Kalau diperasi, dulu juga beraih Ibu pertama di bidang informatika di Indonesia. Jadi, Insinyur Prof. utama yang informatika pertama adalah Prof. Masudi. Jadi, satu keuntungan bagi kita Prof. ini bersedia untuk menyampaikan materi. Beliau lahir di Kediri, 20 Oktober, 58. Pendidikan beliau untuk S1-nya di ITD, Sejana TNI Electro. Dan S2 dan S3-nya di Sertim University of Technology, Australia. Di bidang ilmu komputer atau komputer sain. Ini banyak pengalaman-pengalaman profesional. Dan saat ini beliau sebagai komisaris independen PT Telkom Indonesia. Dan ini kalau dibacakan akan... Ini waktu ya, Prof. ya. Tapi beliau juga adalah sudah pengalaman di bidang pendidikan, sudah pernah berapa bulan tinggi sebagai rektor. Rektor Bebanas, Rektor SKU, Rektor Paramadina. Dan terakhir itu Rektor di Trilogi Jakarta. Beliau juga dipraktisi, di profesional juga mencapai di berbagai perusahaan. Termasuk kemisaris juga di Asus Prof. Pengalaman personal, ini banyak banget. Jelas tadi saya sampaikan, beliau adalah beraih Ibu pertama di informatika Indonesia. Punya sertifikasi banyak, dan beliau juga arti sebagai trainer. Baik trainer di bidang informatika, di bidang majemen, linguistik programing, hipnoterapi, public speaking, creative thinking, emotional intelligence, dan sebagainya. Ini sangat banyak. Ini penghargaan-penghargaan yang dipraktikan beliau. Kalau enggak salah itu, yang terakhir itu di majalah, saya lupa, atau 2020, Prof. Pernah juga sebagai, saya lupa, Prof. Yang terbaik itu apa, Prof? Yang terbaik itu, Prof. Yang saya lupa, yang di... Tertor terbaik, Prof ya? Tertor terbaik se-Asia. Oh, iya, se-Asia. Ini pengalaman beliau sangat banyak-banyak. Dan ini buku. Nah, buku terakhirnya tentang spiritual leadership 4.0. Jadi, buku yang terakhir yang ditipuin oleh Profesor. Oke, sayang, Prof. Saya belum dapat nih, Prof. Oh, iya. Oke. Silahkan, Prof. Untuk waktu dan tempat. Ini enggak ada baca cerah itu, Prof. Mau satu jam juga boleh, Prof. Untuk menyampaikan materi. Silahkan, Prof. Oke. Sebentar ini. Saya stop ini, Prof. Terus gendol. Banyak yang komplain, karena enggak bisa masuk di Google Drive, sudah dibutuk, katanya. Jadi, pada nolak saya ini. Rupanya animonya besar, tetapi saya lihat di sini baru sedikit yang login. Jadi, sudah 117, Prof. Dibuka saja ya, karena katanya 500 ya batasnya. Batas pesertanya berapa, Pak? Seribu, Pak Iwan. Seribu. Seribu, Prof. Nah, sayang, kenapa di Google Drive sudah ditutup, ini padahal hanya 118. Iya. Silahkan aja, Prof. Kalau itu. Apa namanya, banyak yang komplain nih, banyak yang protes ke saya. Sayang, ya artinya lain kali mungkin jangan seperti ini. Karena kalau di Google Drive ditutup, orang sudah enggak bisa nendaftar, kan? Jadi, dibuka lagi saja kalau bisa Google Drive. Supaya nendaftar. Karena sayang, kalau seribu, terus hanya pakai 120, kan cuma sepersipuluh. Sebenarnya yang pendaftar sudah 400, sudah 590 yang pendaftar di Google Drive. Pendaftar itu enggak bisa dipercaya. Lain kali tidak seperti itu. Buktinya kan hanya 120 nih, Adit. Lain kali dengan Google Drive itu terserah nanti kalau begitu zoom-nya sudah penuh, ya otomatis ke-lock mereka kan gitu saja. Bisa dibuka lagi enggak Google Drive-nya? Supaya orang pada enggak, ini pada WA saya yang rame ini. Banyak sekali. Penelitian, bukannya Google Drive-nya. Supaya dinyalakan lagi Google Drive-nya gitu. Bentar, saya jawab dulu ya. Karena banyak yang tertarik, topiknya menarik ya. Tapi, itu jadi strateginya kurang pas ya. Karena kalau menutup Google Drive itu berarti mematikan orang enggak bisa link. Tapi kalau nanti zoom-nya sudah terbatas, kan otomatis tidak bisa login, mereka enggak bisa masuk. Oke, tapi enggak apa-apa sambil menunggu. Jadi, lagi ada WL lagi. Tinggi tangtung-tangtung. Kita santai aja ya, karena waktunya enggak terbatas. Sambil nunggu buka puasaan ikut. Yang ikut baru sedikit ya. Tapi kan kita kalau bisa selesai asar ya. Kalau bisa. Oke, baik. Pak Iwan dan Bu Dekan, Bu Heni, para peserta sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan semoga kesejahteraan dilimbahkan pada kita semua. Pertama-tama, itu saja saya, sebuah kebahagiaan bagi saya untuk hadir di acara webinar kali hari ini. Karena topik yang kita bahas ini suatu topik yang menarik. Artinya, sebuah topik yang kira-kira akan melihat seperti apa sih masa depan tadi disampaikan oleh moderator, Pak Iwan, bahwa ketika kita menghadapi kemajuan teknologi yang luar biasa dan disrupsi, kira-kira manusia yang dibentuk seperti apa. Dan ini berkaitan dengan, terutama kita yang berada di pendidikan tinggi, di kampus-kampus itu harus seperti apa nanti. Nah, saya akan bagikan layar saya. Jadi, bagaimana kita membangun manusia yang kreatif, dan ketika kreatif, maka oleh saya pakean Pak Iwan, jadi produktif. Tapi apakah semua orang kreatif itu produktif, nanti kita akan lihat. Ternyata untuk produktif itu perlu syarat lain, tidak cukup kreatif saja. Tetapi kreatif memang salah satu prasarat untuk manusia yang menjadi produktif. Nah, Pak Ibu dan peserta webinar semuanya, jadi, apa yang kita hadapi sekarang ini kan sebuah zaman yang disebut disrupsi. Jadi, banyak orang bicara mengenai disrupsi, kejadian yang luar biasa. Disrupsi ini sebetulnya bukan hal yang aneh ya, dari zaman dulu kita sudah sering menghadapi. Ketika ditemukan di Amerika, misalnya ketika ditemukan kereta api, sebelum kereta api, ya kereta api dulu ya, sebelum mobil, ya ditemukan kereta api. Mereka mendisrupsi transportasi yang luar biasa. Pada waktu itu, sebelum ditemukan kereta api, kan transportasi itu menggunakan kuda dan kereta kuda. Kuda punya batasan kecepatan, kereta kuda juga punya batasan kecepatan. Kuda punya kebatasan daya angkut, satu ekor kuda yang angkut dua orang, kalau kereta kuda barangkali bisa mengangkut enam orang. Nah, tetapi yang ditemukan oleh para ilmuwan waktu itu, bukan membuat kuda yang makin cepat, atau membuat kereta kuda yang muatannya banyak, tapi menemukan transportasi yang lebih besar lagi, masal, yaitu kereta api. Dan kereta api ini sifatnya jauh berbeda dengan kuda. Kalau kereta api ini kita tahu sendiri ya, panjang, kemudian tidak makan rumput, kemudian menggunakan mesin, waktu itu mesin uap, dan sebagainya. Inilah mungkin bisa dicatat disrupsi pertama yang terjadi dalam bidang teknologi transportasi. Nah, bayangkan ketika terjadi disrupsi transportasi tersebut, banyak sekali pekerjaan yang hilang. Dulu ada pekerjaan namanya Sopir Delman. Sudah nggak ada lagi. Kenapa? Karena nggak ada kereta kuda, adanya kereta api. Dulu ada pekerjaan yang namanya tukang cari rumput untuk ngasih makan kuda. Jadi pekerjaan itu hilang. Diganti dengan orang yang jualan, waktu kereta api pertama belum pakai BBM, masih pakai kayu yang dibakar. Dulu ada pekerjaan yang bengkel membuat sepatu kuda, bengkel membuat roda kereta kuda, itu juga musnah. Diganti dengan bengkel-bengkel kereta api. Nah, dan yang lain-lain. Inilah contoh bahwa ketika terjadi disrupsi, maka konsekuasinya akan terjadi bukan hanya kepada teknologinya yang berubah, tapi juga berpengaruh pada dunia kerja, termasuk SDM dan manusia seperti apa yang dibutuhkan ketika terjadi disrupsi tersebut. Nah, kita sekarang mengalami hal yang sama. Sebetulnya antara ditemukannya kereta api sampai sekarang banyak sekali disrupsi-disrupsi, termasuk ditemukannya mobil, ditemukannya vaksin, yang kita pakai vaksinasi sekarang ini kan termasuk disrupsi juga. Nah, kita sekarang mengalami disrupsi di bidang teknologi yang namanya disrupsi digital. Yaitu ketika teknologi digital, yang dulu itu memang sudah ada ya, kalau kita bicara teknologi digital itu sudah ada sejak tahun 60 itu sudah ada komputer. Komputer pertama itu sudah ada tahun 60. Tetapi perkembangan terakhir ini begitu luar biasa ketika kemudian ditemukannya berbagai macam teknologi yang lain berbasis kepada teknologi digital tadi. Misalnya ditemukannya internet bergerak atau internet mobile. Internet bergerak dari generasi yang dulu, generasi pertama itu kita menemukan mempunyai telepon seluler yang belum bisa internet ya, yang hanya bisa telepon saja, kemudian generasi kedua atau 3G itu bisa telepon dan SMS, kemudian masuklah generasi ketiga 3G bisa telepon, SMS, dan data dengan digital, tapi speednya masih rendah, kemudian disempurnakan dengan 4G atau long term evolution, LTE, disebut long term evolution karena waktu itu dianggap nanti akan jangka panjang, nggak akan berubah lagi teknologinya. Dianggap 4G itu sudah selesai, final. Kenapa? Karena sudah bisa suara, bisa teks, bisa juga data, begitu ya. Dan kecepatannya lumayan, 4G itu kecepatannya antara 10 sampai 15 megabit per second. Sehingga disebut long term evolution karena dianggap diperkirakan waktu itu tidak akan ada evolusi lagi. Tapi sekarang kita menghadapi revolusi yang luar biasa di bidang teknologi digital yang namanya 4G, 5G, generasi kelima. Jadi 4G naik ke generasi kelima, di mana generasi kelima ini punya kedaasatan yang luar biasa. Kecepatannya kira-kira 20 sampai 50 kali dari 4G yang kita kenal sekarang. Jadi kalau para mahasiswa itu download lagu, sekarang satu lagu itu perlu waktu download kira-kira 1 sampai 2 menit, nanti hanya cukup 1 detik saja kita download lagu MP3. Satu lagu MP3 itu kita bisa download dalam 1 detik. Satu film full HD yang 2 jam itu kita bisa download dalam waktu 2-3 menit sampai 5 menit. Itu akan selesai kita download. Jadi kecepatannya luar biasa. Di sampai kecepatan luar biasa juga, generasi kelima ini mempunyai latensi yang rendah. Kita tahu sekarang internet kita ini problem utamanya selain speed ada latensi. Jadi para mahasiswa yang suka main game sering merasakan ya, ketika kita nembak gitu, sudah kita pencet gitu, tapi pelurunya sampai ke sasarannya itu terlambat kira-kira beberapa mili detik. Akhirnya sasarannya sudah bergerak. Kenapa latensinya ada? Jadi respon dari ketika kita memberikan respon sampai data itu nyampe ke tujuan, itu makan waktu kira-kira 300-500 mili detik. Akibatnya kalau pakai game yang real time tidak bisa dijalankan, dan berbagai aplikasi real time lain tidak bisa. Tapi dengan 5G dan latency 0, maka itu bisa kita lakukan permainan game yang sangat interaktif, dan juga untuk aplikasi-aplikasi yang lain. Nanti kita akan lihat ada beberapa bentuk dari aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, jadi inilah salah satu bentuk dari disrupsi yang terjadi sekarang. Internet bergerak juga memungkinkan berbagai macam hal yang kita lihat sekarang, kita bisa belanja online, ada transportasi online, kemudian disrupsi yang lain juga bisa dimungkinkan, misalnya teknologi cloud, internet of things, kenderaan otonom yang bisa bergerak sendiri tanpa sopir, robot-robot yang canggih, ini semuanya dimungkinkan dengan adanya internet yang bergerak tadi. Coba kalau dulu internet seperti zaman dulu harus pakai kabel, maka kita nggak akan melihat sekarang ada namanya gojek, kita nggak akan lihat namanya belanja online, kita nggak bisa lihat namanya mobil yang bergerak sendiri, dan sebagainya tidak mungkin diwujudkan. Nah, McKinsey mengklasifikasikan ada 12 disrupsi ini, tapi karena topik kita mengenai SDM, jadi saya tidak bahas, nanti sambil lalu saja kita bicara mengenai disrupsi-disrupsi ini. Disrupsi ini kemudian juga mendorong apa yang disebut sebagai revolusi industri yang keempat. Dari Pak Iwan menceritakan mengenai revolusi industri yang keempat dan masyarakat lima gitu ya. Sebetulnya revolusi industri keempat itu yang sudah diumumkan secara resmi adalah revolusi industri yang keempat pada tahun 2016 oleh Prof. Klaus Schwab di Davos, di World Economic Forum, dia menyampaikan begini bahwa industri itu mengalami revolusi sudah tiga kali. Pertama, revolusi yang pertama, kemudian revolusi kedua, ketiga, dan sekarang kita masuk ke revolusi industri yang keempat. Kemudian ini direspon oleh Jepang dengan masyarakat lima nol yang mengurangi atau menghilangkan dampak negatif dari revolusi industri yang keempat. Nanti kita akan lihat apa-apa ya. Nah, revolusi industri yang keempat ini pada dasarnya adalah kira-kira ketika industri mengalami revolusi yang pertama, itu adalah menggunakan mesin-mesin pabrik atau pabrik-pabrik di industri itu, atau mesin-mesin industri, itu menggunakan tenaga air dan mesin uap. Jadi kalau bagi para mahasiswa sekarang mungkin nggak pernah membayangkan, zaman dulu itu namanya pabrik itu belum pakai mesin. Sudah pakai mesin, tapi mesinnya itu digerakkan oleh manusia, atau oleh tenaga binatang. Jadi kalau kita melihat sekarang ada becak, ada kereta kuda, itu belum revolusi industri itu, masih industri nol itu ya. Tapi kita masih lihat ada ya, ternyata transportasi yang masih di era industri nol itu masih ada, yaitu becak dan kereta kuda. Kenapa? Ketika industri satu, revolusi yang pertama, itu sudah menggantikan tenaga manusia dan tenaga hewan dengan tenaga air dan uap. Jadi kalau di situ ada bendungan, kemudian menjadi air terjun, maka mesin air terjun tadi, kekuatan air terjun tadi digunakan untuk menggerakkan mesin, turbin, kemudian turbin ini menggerakkan mesin-mesin pabrik di industri. Kalau di situ tidak ada air, tidak ada air terjun, tidak ada bendungan, maka menggunakan uap, yaitu air yang direbus, dipanaskan, dibakar dengan api, kemudian karena dia panas, keluar uapnya, uapnya ini menekan, kemudian bisa memutar turbin dan menggerakkan mesin. Jadi kalau para mahasiswa lihat film-film zaman dulu, misalnya film apa ya, Wild West gitu ya, yang cerita zaman Kobui zaman dulu, kita bisa lihat kereta api itu, kepalanya itu ada ngangkut kayu, dan kayu itu dipakai untuk membakar air, makanya ada cerobong asapnya untuk keluar asapnya itu, dan asap ini, tekanan asap ini digunakan untuk menggerakkan mesin. Nah, manusia kan tidak pernah puas ya, ketika dia sudah melihat industri yang pertama ini, yang revolusi yang pertama ini, memang sudah tidak menggunakan tenaga manusia, atau tidak menggunakan tenaga hewan lagi, tapi sudah menggunakan air dan uap. Tapi punya keterbatasan, mesin pabrik-pabrik itu punya keterbatasan, yaitu yang pertama adalah, mereka harus berlokasi di tempat energi itu dihasilkan. Jadi kalau menggunakan tenaga air terjun, maka pabrik itu harus di dekat air terjun tersebut, dengan menggunakan jantera atau baling-baling yang diperlukan oleh air terjun. Kalau dia menggunakan tenaga mesin uap, maka pabriknya atau mesinnya harus ada di tempat mesin uap tadi. Makanya kalau kita lihat kereta api zaman dulu itu, kenapa mesin uapnya itu ada di kepala keretanya? Karena ketika keretanya berjalan, maka mesin atau sumber energinya harus ikut berjalan. Artinya sumber energi itu berjalan mengikuti tempat mesin yang mengkonsumsi energi tersebut. Kemudian ditemukannya listrik oleh dua penemu yang sama-sama ada yang penemu listrik AC dan penemu listrik DC. Bisa dilihat filmnya luar biasa, jadulnya The Current War. Current War itu bercerita bagaimana persaingan antara dua penemu aliran listrik AC, atau harus belak-belak dengan DC. Dua-duanya akhirnya dipakai sampai sekarang. Kita pakai DC untuk kebunan tertentu, AC untuk kebunan tertentu. Nah, listrik ini punya kelebihan, yaitu mulai keunggulan dibandingkan dengan mesin uap dan air. Kenapa? Karena listrik itu bisa dikirimkan. Jadi listrik bisa diproduksi di satu tempat, ketika kemudian dibutuhkan di tempat lain untuk dikonsumsi, maka listrik ini bisa dikirimkan. Meskipun mengirimkannya lewat kabel, lewat kawat, kawat tembaga. Tetapi di sini membebaskan industri dari ketergantungan sumber energi yang digunakan. Dia bisa dibuat di mana saja. Makanya kita mengenal sekarang listrik ada di Jatiluhur, atau di pembangkit Python, atau di mana-mana ya. Tetapi konsumsinya bisa di rumah kita, bisa di pabrik-pabrik kita. Nah, inilah yang kemudian mendorong revolusi K2, dan kemudian ini juga mendorong industri yang sangat masif, sangat masal. Karena kalau industri 1.0 itu masih terbatas, sumber dayanya, tempatnya tertentu, tapi dengan listrik, selama di situ dialirkan dengan kawat tembaga, maka listrik bisa dikonsumsi di tempat tersebut. Sehingga industri yang menjadi sangat masif. Amerika menjadi pelopor revolusi-indulusi yang kedua ini dengan industri otomotif, industri yang terbesar waktu itu industri otomotif. Dan industri-indulusi yang lain. Nah, kembali ketika manusia ingin terus berinovasi, mereka kemudian berpikir, ini kita sudah bisa membuat mesin yang jauh dari sumber inersinya, dan dikerakkan dengan listrik. Nah, pada waktu itu di dunia elektronika dan komputer dikenal ada namanya mesin atau alat yang bisa diprogram. Maka kemudian mereka berpikir, bisa nggak mesin-mesin industri ini kemudian bisa diprogram juga. Karena toh menggunakan tenaga listrik, sama dengan komputer dan yang lain-lain. Maka timbulah revolusi yang ketiga, di mana mesin-mesin pabrik itu menggunakan mekatronik atau robot-robot produksi. Mekatronik ini singkatan dari mekanika, elektronika, dan komputer mekatronik. Jadi kalau di dunia ada prodi mesin, ada prodi elektro, dan prodi informatika, itu kalau bersatu, membuat karya bersama, itu bentuknya adalah mekatronik, yaitu robot-robot yang digunakan di pabrik-pabrik. Mekatronik ini memungkinkan otomasi dari produksi. Jadi mulai mengurangi orang di sana. Tidak perlu banyak orang, mesin bisa berjalan sendiri secara otomatis, dan sudah bisa menggunakan sekomponen kecil dari kecerdasan buatan atau kecerdasan IoT, atau bahkan IoT dalam skala kecil, sensor-sensor kecil. Tapi belum masih. Nah, kenapa? Karena waktu itu teknologinya masih analog. Jadi mekatroniknya masih, mesin-mesinnya masih berkira asar analog, meskipun bisa diprogram dengan pempergaman komputer. Kemudian 2016, Prof. Klosov mengatakan, ketika kemajuan teknologi yang 12 macam tadi, maka industri ke depan akan mengalami revolusi sekali lagi. Yang disebut industri 4.0, yaitu berbasis cyber-fisikal. Jadi artinya ada cyber-nya, ada fisik-nya di sana. Dan kemudian banyak sekali menggunakan kecerdasan buatan, maupun internet of things, atau bagian dari keduanya, yaitu artificial intelligence of things, atau benda-benda yang punya kecerdasan buatan. Artinya apa? Pabrik-pabrik di sana, nanti adalah pabrik-pabrik yang secara cerdas bisa bergerak, bisa bekerja, tanpa intervensi manusia. Sudah menggunakan robot-robot cerdas yang bisa bekerja secara mandiri. Nah, ini contoh dari sebuah pabrik yang menggunakan robot-robot yang bekerja secara otonom. Jadi ini pabriknya adalah pabrik yang merakit mobil di Jerman, di mana di sana tidak ada manusia satupun, tetapi yang bekerja adalah mesin-mesin. Mesin-mesin ini ada yang ngelas, ada yang masang baut, ada yang menekuk lantengan baja, dan seterusnya. Dan mereka bisa bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, tanpa istirahat. Beda dengan manusia. Kalau manusia mungkin jam siang, jam seperti ini, ya, sekarang puasa ya. Kalau nggak puasa, harus istirahat dulu, makan siang dan sholat dulu, gitu ya. Kemudian nanti sore jam 5 harus pulang ke rumah, tidur, besok pagi ngantor lagi. Kalau sakit sedikit, nggak bisa ngantor, nggak bisa kerja. Nah, robot ini tidak mengenal begitu. Dia tidak mengenal lah, tidak mengenal istirahat. Makanya produksinya menjadi sangat masif. Dan karena produksinya banyak, akhirnya harganya menjadi murah. Kenapa? Karena mesin ini juga lebih murah dibandingkan tenaga manusia. Kalau tenaga manusia itu, UMR setiap tahun naik, kemudian suka mogok, suka demo, minta tunjangan ini, tunjangan itu. Mesin tidak ada. Mesin itu selama dikasih oli, kasih listrik, jalan dia. Jadi, makanya industri ini akan lebih efisien dibandingkan dengan perakitan yang menggunakan tenaga kerja manusia. Nah, bayangkan, kalau nanti semua pabrik seperti ini, tidak ada tenaga kerja manusianya, maka bisa dibayangkan nanti, ada berapa juta pengangguran baru yang muncul di dunia. Dan sekali lagi, ini bukan hal yang baru. ketika kereta api menggantikan kuda, itu juga menimbulkan pengangguran baru yang jumlahnya sangat banyak, tapi sekaligus juga menghasilkan tenaga kerja baru. Dulu masinis belum ada, sekarang jadi ada masinis. Dulu nggak ada kondektor, sekarang jadi ada kondektor. Ini contohnya di dunia kereta api. Jadi, di satu sisi ada pekerjaan-pekerjaan yang hilang, dan di sisi lain ada pekerjaan-pekerjaan baru yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Sama dengan revolusi-revolusi yang keempat. Dalam revolusi-revolusi yang keempat ini, akan ada pekerjaan-pekerjaan baru yang hilang. Akan ada pekerjaan-pekerjaan, akan ada ribuan pekerjaan yang hilang, tapi di sisi lain akan timbul ribuan pekerjaan baru yang tumbuh bersama-sama revolusi yang keempat. Sebagai contoh, misalnya di pabrik-pabrik, contohnya ini di pabrik otomotif, kemudian satu lagi di pabrik laptop yang besar di Tiongkok, di Foxconn itu mereka punya target akan menggantikan, dalam tiga tahun itu menggantikan tiga juta karyawannya dengan robot semua. Jadi nanti di pabrik-pabrik yang merakit laptop di pabriknya Foxconn, misalnya Asus, Mac, Macbook, dan sebagainya, itu tidak lagi dirakit oleh manusia, tapi dirakit oleh robot. Dan bisa dibayangkan, tiga juta orang akan digantikan dengan robot di sana, produksi laptop akan menjadi sangat cepat, dan harganya menjadi sangat murah. Apakah kemudian tiga juta ini jadi pengangguran? Kalau yang tiga juta ini tidak bisa adaptasi, maka akan jadi pengangguran. Sama dengan sopir Delman atau SAIS, sopir kereta kuda, kalau dia tidak beradaptasi menjadi masinis, dia menganggur, tapi kalau dia beradaptasi menjadi masinis, maka dia akan bisa bekerja lagi. Tukang merawat kuda, tukang mandiin kuda, tukang cari rumput kuda, kalau dia tidak beradaptasi, dia akan menganggur. Tapi kalau dia beradaptasi menjadi teknisi yang merawat kereta api, teknisi yang melakukan maintenance terhadap kereta api, maka dia akan bekerja kembali. Nah sama, yang terjadi setiap disuruh itu selalu begitu. Ada pekerjaan lama yang hilang, dan ada pekerjaan baru yang tumbuh. Nah, di revolusi Indonesia yang keempat juga akan seperti itu. Tetapi nanti akan berbeda polanya dengan yang sudah-sudah, meskipun prinsip dasarnya sama. Jadi, dalam revolusi Indonesia... adalah yang saya sebut kendaraan-kendaraan tanpa sopir tadi. Jadi, video yang di sebelah kiri itu menunjukkan bagaimana kendaraan tanpa sopir bergerak di dalam sebuah lingkungan pabrik, gitu ya. Sementara yang di bawah ini adalah kendaraan tanpa sopir yang bekerja bergerak di jalan. Artinya apa? Kedepan itu kendaraan-kendaraan tanpa sopir ini akan menjadi hal yang biasa saja. Bukan hal yang aneh lagi bagi kita. Jadi, kendaraan-kendaraan tanpa sopir yang... Ini juga mendisrupsi banyak hal. Misalnya, karena nanti tidak ada sopir, dengan menggunakan teknologi yang sangat canggih, maka kecelakaan itu akan hampir tidak ada. Jadi, teknologi itu diperkirakan menurunkan angka kecelakaan dan kematian dan cedera karena kecelakaan itu hampir 94 persen. Artinya, hampir tidak ada kecelakaan. Kemudian komponennya, kalau mobil sekarang itu ada 2.000 komponen. Dengan mobil listrik itu komponennya hanya 200. Mesinnya yang tadinya begitu rumit, kalau kita lihat mesin mobil itu kan ada komponen yang begitu komplikated. Ada piston, ada busi, ada platina, ada pembakar, dan sebagainya. Nanti cuma digantikan dengan satu motor listrik saja yang isinya hanya kumparan dengan magnet. Jadi, komponen mesinnya hanya sederhana. Kalau sekarang, kalau kita punya mobil, mesinnya harus diservis, nanti tidak perlu. Kalau mobil tinggal mesinnya dicabut, kemudian dipasang lagi. Kayak mungkin kalau pernah waktu kecil main Tamiya, kira-kira kayak main Tamiya. Jadi, mesinnya, motornya itu bisa diganti-ganti. Persis seperti kita mengganti mesin Tamiya itu. Ini juga akan menurunkan, karena angka kecelakaan hampir tidak ada, maka asuransi itu nanti mungkin asuransi kecelakaan mungkin tidak ada lagi, tidak laku lagi. Jadi, akhirnya terjadi apa? Disrupsi di bidang asuransi juga akan mengalami disrupsi gara-gara penggunaan mobil-mobil yang otomatis. Sopir mungkin akan kehilangan pekerjaan, karena tidak perlu sopir. Jadi, nanti kalau kita punya mobil, kita tinggal pakai HP kita, kita perintahkan dari rumah, misalnya jemput kita ke kantor, kita tinggal pencet, maka mobil itu akan jalan sendiri dari rumah, kita ternyata ke kantor kita, tanpa ada sopir. Sehingga pekerjaan sopir tidak ada. Bahkan sopir-sopir untuk kendaraan besar, jadi video berikut ini menunjukkan truk-truk dan bis yang juga tanpa sopir. Jadi, Daimler dan Volvo ini sudah membuat truk-truk ini yang tidak ada sopir. Jadi, akan tahun 2020 sudah beroperasi secara penuh, termasuk di Perancis itu ada beberapa bis yang sudah beroperasi tanpa ada manusia sopir di atasnya. Nah, dampak yang lain dari kemajuan-kemajuan teknologi tadi, juga kita lihat sekarang terjadi perubahan, pergeseran pasar dari kenapa? Karena mall-mall pada tutup sekarang. Jadi, mall-mall itu tutup atau sepi bukan karena COVID saja, sebelum COVID pun sudah, kebanyakan orang sudah berpindah ke pembacaan online. Dan itu bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi terjadi di seluruh dunia. Di Amerika, misalnya jaringan Sears dan Mesis, ini kalau kita Ramayana dan Matahari, kira-kira begitu ya. Itu juga berguguran. Kenapa? Karena tren masyarakat di sana lebih banyak belanja online. Di Indonesia, dari berita-berita kita lihat, Matahari sudah menutup dua gerainya di Jakarta, ini tahun 2018, sekarang sudah enam yang ditutup. Makanya Jakarta sekarang lebih adem karena Mataharinya berkurang. Ramayana, MAP, dan yang lain juga pada menutup, pada tutup. Di Jepang juga sama, jaringan Sogo, jaringan Mitsukoshi, itu semuanya tutup semua, karena tren masyarakat belanja menjadi online. Jadi, apa yang terjadi kemudian kepada para pedagangnya harus berpindah ke online. Mau tidak mau, mereka harus mengadopsi teknologi digital untuk melakukan penjualannya secara online. Kenapa? Karena pembelanjaan tatap muka nanti sudah akan ditinggalkan. Nah, tidak kalah serunya di dunia finansial juga seperti itu. Nanti kita lihat ya. Dunia pengiriman, sekarang sudah belum masuk Indonesia, masih di Amerika. Pengiriman sudah tidak lagi pakai tenaga orang, tapi sudah menggunakan drone. Amazon, misalnya, kalau kita beli barang di sana, itu dikirimnya tidak oleh manusia, tapi dengan menggunakan drone. Sejak 2017, dia sudah melakukan uji coba ini. untuk mengirimkan barang sejauh kira-kira 8 kilo, itu hanya perlu waktu 13 menit. Dari kita pesan sampai barang itu datang. Jadi, sangat cepat. Kalau kita pakai transportasi online, misalnya instan, kita pakai Grab Instan atau Gojek Instan itu, itu pun masih makan waktu lebih dari 15 menit. Barangkali makan waktu 1 jam. Tapi dengan menggunakan drone, karena tidak macet lewat perbankan di atas, sangat cepat. Bahkan kelebihannya adalah kita bisa pesan di mana saja. Contohnya video ini menunjukkan ada seseorang yang memesan barang tidak dari rumah, tapi dari jalan dia. Meskipun dia sambil berjalan, tadi ceritanya kira-kira si penggoes tadi itu mengalami problem di sepedanya, dan dia memesan spare part untuk sepedanya. Nah, ini contoh bagaimana barang dikirim kalau kita ada di rumah, dikirim dengan drone. Nah, ini adalah contoh ketika kita memesan sambil di jalan, maka drone itu kan mendeteksi lokasi GPS dari HP kita dan mengirimkan ke lokasi HP kita berada. Jadi, tidak perlu kita teriak-teriak share lock-share lock. biasanya kalau yang ngantar abang-abang yang minta share lock, ini tidak perlu share lock lagi. Kenapa? Drone-nya bisa mendeteksi HP kita dari posisi mana, dari GPS, kemudian dia mengirim exactly ke tempat kita berada. Jadi, tidak harus kita berada di rumah, kita sedang di jalan pun, kita bisa memesan barang, dan barang itu diantarkan kepada kita. Nah, itu tadi drone-nya sudah kelihatan, terbang drone-nya yang di rumparangnya. Bahasa? Nah, ini menarik. Ini saya keluarkan suaranya. Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima. Anda sudah menerima kasih telah 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 menerima kasih. Jadi, apa artinya? Kedepan itu barangkali belajar bahasa tidak perlu lagi. Kenapa? Karena ada mesin-mesin yang bisa menerjemahkan bahasa, sekarang bentuknya memang masih besar ya. Mesin yang alat seperti tadi itu sudah dijual di toko-toko online, harganya tidak mahal, hanya Rp600-Rp700.000. bisa menersembahkan suara kita dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Meskipun yang murah itu masih terbatas bahasa Inggris ke bahasa Mandarin, bahasa Inggris ke Perancis, bahasa Inggris ke bahasa-bahasa PBB lah kira-kira gitu ya. Tapi kalau mau lebih banyak lagi, ini para mahasiswa dan para pesertanya bisa mendownload Microsoft Translator atau ada di Play Store atau di App Store ya. Itu translator dari Microsoft. Itu modulnya bahasanya banyak. Lebih banyak lagi kita bisa install, download, bahasa macem-macem dan kita bisa gunakan untuk penerjemahan secara dengan menggunakan voice. Kalau dulu kan menerjemahkan bentuknya teks ya, misalnya kita masukkan dengan Google Translate, diterjemahkan bentuknya teks tapi kacong balo gitu ya. Tapi ini bayangkan sekarang bukan teks tapi suara. Dan akurasinya sangat-sangat tinggi. Jadi instant translator itu akan menjadi trend ke depan dan nanti suatu saat ketika bisa dibuat bentuknya chip kecil itu, kecil, alatnya kecil juga di miniaturisasi, kita bisa langsung terletakkan di telinga kita, sehingga kalau kita bicara, kita nggak perlu lagi belajar bahasa asing. Maka diperkiraan ke depan belajar bahasa asing itu nggak perlu lagi. Jadi yang bahasa Inggrisnya jeblok, tofolnya jeblok, nggak usah sedih. Nanti nggak perlu belajar bahasa Inggris. Kita ngomong bahasa Indonesia kepada orang Amerika, dia mendengarnya dalam bahasa Inggris. Orang Amerikanya ngomong bahasa Inggris, kita mendengarnya dalam bahasa Indonesia. Dengan menggunakan mesin instant translator itu. Artinya apa di sini? Ini kalau tadi di awal-awal tadi yang ditunjukkan adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak memerlukan nota atau pekerjaan-pekerjaan istilahnya itu tidak memerlukan high skill, hanya low skill, skill-skill yang rendah. Sekarang teknologi digital dengan disrupsinya sudah masuk ke high skill. Menterjemahkan itu pekerjaan yang high skill. Tidak bisa dilakukan oleh orang yang tadinya itu tidak bisa dilakukan oleh orang-orang biasa saja. Bahkan manusia yang biasa-biasa saja belum tentu bisa menerjemahkan. Tetapi banyak begitu hebatnya sekarang mesin dalam ini adalah sebuah komputer kecil bisa menerjemahkan suara langsung dari satu bahasa ke bahasa yang lain seperti seorang translator manusia. Artinya mesin sudah mulai merangsek kepada kecerdasan yang diatasnya. Bahkan beberapa eksperimen di Amerika, misalnya di beberapa kampus itu dicoba bagaimana menghasilkan komposer lagu tapi lagu yang mengarang adalah software. Jadi kalau zaman dulu lagu itu dikarang oleh manusia, lagu dikarang oleh software, nanti jangan kaget. Termasuk novel, beberapa eksperimen di beberapa kampus di Amerika ini bagi para mahasiswa judul dan informatika kalau tertarik di bidang artificial intelligence ya. Beberapa novel itu dibuat oleh komputer. Jadi eranya J.K. Rowling menciptakan Harry Potter, nanti barangkali 5-10 tahun yang akan datang, kita nggak lagi ada namanya orang kayak J.K. Rowling itu. Kenapa? Karena novel nanti dibuat oleh komputer juga. Tinggal kita minta saja, saya mau bikin novel, plotnya adalah ceritanya nanti dari ini begini, 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 kemudian debalnya sekian ratus halaman, maka dia membuat novel sendiri. Di bidang lain, di bidang berita juga begitu. Wartawan nanti tidak perlu membuat berita panjang-panjang dengan teknologi artificial intelligence, maka wartawan cukup menceritakan pendek saja kalimat intinya saja, pokok beritanya saja, kemudian membuat narasi lengkapnya adalah software. Artinya apa? Pekerjaan-pekerjaan kreatif mulai diambil alih oleh komputer. Makanya tidak heran, misalnya di sebelah kiri ini adalah video bagaimana dokter suatu saat juga akan digantikan. Ini operasi bedah yang dilakukan oleh robot misalnya, tidak perlu oleh, tidak ada lagi manusia yang mengoperasi. Kemudian juga beberapa lembaga hukum, beberapa kantor pengacara di Amerika menggunakan AI, untuk menangani kasus-kasus kepahilitan dan yang lain-lain. Kemudian ini adalah di rumah sakit, di rumah sakit kanker, MD Anderson Cancer Center itu menggunakan AI untuk melakukan diagnosa dan treatment kepada kanker, dan ini akurasinya 96%. Barangkali kalau di Indonesia kita mengenal, ada yang namanya JINUS, JINUS itu yang menggunakan AI juga, kalau tadinya itu untuk mendeteksi adanya COVID itu harus menggunakan tenaga medis, sekarang cukup pakai kita mengembuskan nafas, nanti kalau JINUS itu suatu saat perfect, itu mungkin bisa tidak seperti sekarang, halatnya masih gede ya, mungkin ada bisa dengan teknologi dibuat miniatur, akhirnya mungkin bentuknya kayak pulpen gitu aja, atau bandar kecil, jadi kalau kita mau mendeteksi kita kena virus atau tidak, kita tinggal bernafas di depan alat tadi, langsung nanti kelihatan ada virus atau tidak. Dan bahkan mungkin bisa diekspan, bukan sekedar virus COVID, barangkali seluruh penyakit bisa dideteksi dengan seperti itu. Jadi kalau nonton film Star Trek ya, bagaimana di Star Trek ada alat namanya three-quarter, three-quarter itu kan alat yang jadi segede HP begini, kalau didekatkan ke manusia, kemudian keluar di layar, oh ini penyakit ini, penyakit ini, langsung bisa dideteksi dengan alat tersebut. Ini sebuah kenisjayaan, sekarang belum bisa, tapi 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun yang akan datang, mungkin akan terjadi seperti itu. Dan kalau sudah terjadi seperti itu, mungkin dokter tidak perlu lagi. Tidak perlu ada lagi dokter dan sebagainya. Nah pembelajaran pun mengalami kemajuan teknologi juga di bidang pembelajaran. Jadi kalau pembelajaran sekarang ini tidak, jadi kalau misalnya kita menjelaskan tentang satu benda gitu, biasanya kan hanya cerita saja. Tapi dengan mixed reality, kita bisa menggunakan pembelajaran yang... Ini adalah pembelajaran yang... Pembelajaran yang... Ini adalah perusahaan teknologi yang terkenal yang terkenal. Dalam 5 saat, saya merasakan bahwa dunia sudah berubah. Kedokteran, kita sesuatu belajaran bahwa ini adalah sesuatu yang menarik, dan kita harus melihat dengan menggunakan teknologi digital seperti ini. Lihat sesuatu dalam 3D adalah sesuatu yang bisa Anda lakukan sebelumnya dengan beberapa kelas. Apa yang yang HoloLens memberikan Anda adalah kemampuan untuk berjalan-jalan 3D dan untuk mengalami mereka seperti berada di ruang bersama Anda. Ini adalah mixed reality. Itu berarti saya masih melihat ruang ini dan semuanya di sekitar saya, tapi konten digital di dalam ruang seperti itu sebenarnya di sana. Jangan asa dari guru, saya mulai ingin mommy mengenai sebenarnya ini kurang. Akhirnya, kita membuat pilihnya untuk mengembangkan tanpa kita berterusan. Menurutnya serbaikan dengan berlangganan di dalam peraianan di anatomi dahulu mengenai usia kembar kembar dari kembar 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 menonton! Kemudian, kami di Cleveland Clinic adalah lebih berberendah di aurkoma di dalam kelompok kembar 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 suda. HoloLens adalah bahagian penting dari ini. Ketika diseksi sebenarnya tidak berubah di generasi. Kita harus menjadi lebih lebih efektif dan efisien. Apa yang terbesar tentang sekolah medis adalah ada banyak informasi dan banyak pengetahuan yang terlalu minta untuk belajar. HoloLens akan membuat kita mengajari dengan cara integrasi dan melihat badan dalam cara yang mereka memiliki. Itu adalah pembelajaran dengan menggunakan mixed reality. Sekarang sudah mulai tren di sana, jadi ini juga menjadi bahan riset yang menarik bagi teman-teman di bakutas teknik khususnya. Kalau ini digunakan untuk kedokteran, mungkin aplikasi yang lain bisa untuk konstruksi, kalau di sipil, kalau di mesin bisa untuk melihat dalamnya mesin secara dengan menggunakan mixed reality begini, sehingga mesin itu bisa kita bedah dalamnya seperti apa, dan ketika mesin itu bergerak apa yang terjadi dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian teknologi yang sangat maju yang menggabungkan antara Internet of Things dengan Artificial Intelligence, nanti akan menjadi namanya Artificial Intelligence of Things. Jadi semua benda nanti menjadi cerdas. Jadi yang kita lihat sekarang itu yang smart kan baru smartphone, baru kemudian smart lamp, smart device, nanti semua benda itu akan bisa dibuat smart. termasuk kursi, termasuk meja, dan yang lain-lain. Jadi kita akan mengarah menjadi Artificial Intelligence of Things. Nah, kalau ini sudah semua benda cerdas, maka yang terjadi nanti kita akan punya robot-robot cerdas, yang punya kecerdasan seperti manusia. Nah, itulah yang digambarkan di film Terminator, kalau nonton Terminator itu kan sebetulnya robot-robot yang memberontak. Mereka merasa lebih hebat dari manusia, tapi kemudian kenapa yang manusia yang berkuasa? Maka mereka berontak, manusia dibunuhi oleh mereka, dan manusia jadi budaknya robot. Jadi kebalik, dunia dibalik-balik. Kalau sekarang robot itu budaknya manusia, nah robot-robot itu nanti kalau sudah pinter, sudah cerdas, dia ingin nanti manusia yang jadi budaknya mereka, karena mereka lebih pinter dan lebih hebat dari manusia. Inilah yang jadi film Terminator itu ya. Nah, apakah ini akan terjadi? Nah, jadi apakah kemajuan teknologi tadi akan menggantikan buru-buru di pabrik semua, sehingga pabrik itu dengan mesin semua, manusia tersingkirkan. Apakah dokter-dokter akan hilang? Apakah pekerjaan-pekerjaan yang kita kenal nanti akan hilang karena adanya kemajuan teknologi? Itulah yang kemudian disebut sebagai judgment atau kiamatnya. Kiamat bukan kiamat kita dunianya musnah, tapi manusia kalah dengan mesin. Nah, yang kemudian oleh Jepang dianggap itu tidak akan terjadi. Yang terjadi nanti adalah ketika manusia dengan mesin bekerja sama. Ini yang disebut sebagai society 5.0, yaitu ketika manusia dengan mesin itu hidup berdampingan, dengan harmonis, tidak bermusuhan, tapi akur dan harmonis. Tidak saling mendominasi, tidak saling bermusuhan, tetapi dua-duanya hidup bersama-sama dalam suatu lingkungan. Itulah inti dari society 5.0. Tapi dasarnya adalah society 5.0 itu didorong karena kalau kita mengikuti industri 4.0 saja, kayaknya manusia itu masa depannya tidak ada. Menakutkan. Nanti semua kita nganggur, semua diganti robot, kita tinggal duduk saja apa saja kita perintah. Alat-alat di rumah kita nanti pinter-pinter, cerdas-cerdas, bisa mikir sendiri. Di rumah ini saya pakai robot untuk ngepel. Saya punya robot untuk ngepel yang sekarang sudah banyak, banyak dijual karena saya tidak punya pembantu di rumah. Kalau yang tidak punya pembantu bisa beli alatnya murah, harganya hanya 2 jutaan, bisa ngepel bersih. Tapi robotnya belum cerdas, setengah cerdas dia. Kalau saya taruh dia berputar, melihat peta ruangan, kemudian membuat strategi ngepelnya, kemudian bergerak ngepel. Kemudian selesai ngepel, dia kembali ke tempat asalnya, ke tempat dia charge. Tapi nanti robot pel ini mungkin akan lebih cerdas lagi, tanpa kita suruh pun dia tahu kalau lantai kotor, dia jalan jadi ngepel. Jadi sudah seperti manusia, seperti asisten rumah tangga manusia yang bisa berpikir. Dan mungkin juga punya perasaan dia, kalau kita bikin kotor melulu, lama-lama dia marah juga. Kalau marah, lama-lama dia mogok juga, tidak mau ngepel, bahkan mungkin ngerjain kita. Bisa saja terjadi. Nah, tapi intinya kalau Society 5.0 itu adalah ketika manusia dengan teknologi, manusia dengan mesin itu hidup berdampingan secara harmonis. Nah, untuk menghadapi era dua, dua era tadi, entah itu industri 4.0, entah itu Society 5.0, itu memerlukan jenis manusia yang berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Kenapa? Karena yang sekarang terjadi ini kan, tadi yang saya ceritakan terjadi perang dunia digital ini. Semua bidang itu terjadi perang. Perang dunia digital itu bukan seperti perang dunia I, atau perang dunia II, atau perang dunia Z, atau World War Z yang manusia lawan zombie ya. Tapi perang dunia digital ini adalah perang antara industri tradisional berhadapan dengan industri yang berbasis digital. Dan ini semua terjadi di semua bidang. Di bidang perbankan misalnya, ada kita mengenai fintech, bagaimana bank-bank yang punya gedung-gedung fisik itu disaingi dengan bank-bank yang digital, yang namanya fintech. Di Indonesia ada bank yang pure digital, semuanya bank jago. Bank jago itu bank yang semuanya digital, enggak punya kantor jabat satu pun. Di bidang commerce kita sudah saksikan bagaimana online seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Bli-Bli, Lazada, dan sebagainya, mulai berperang melawan pasar-pasar atau toko-toko di Mangga II, mal-mal, dan sebagainya. Di bidang pendidikan, kita sekarang sudah mengalami bagaimana kampus-kampus besar, di Amerika sudah mulai bersaing ketat dengan pendidikan online seperti Udemy, Coursera, dan sebagainya. Bahkan ada kampus besar di Amerika namanya University of the People atau Universitas Rakyat, yang enggak punya kampus, enggak punya gedung. Semua kuliahnya online, dan mahasiswanya itu dari 134 negara di seluruh dunia, dan mahasiswanya jutaan mahasiswa kuliah di sana. Menariknya apa? Lulusannya itu diakui bekerja di perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft, Apple, Google, dan sebagainya. Bahkan lulusannya juga bisa lanjut. Yang S1 bisa lanjut S2 di kampus-kampus tradisional seperti di Berkeley, di Princeton, di MIT. Mereka bisa lanjut. Tapi kampus ini, University of the People, nanti bisa di Google silahkan. Di Google ada, di YouTube kita ada videonya. Tidak punya kampus fisik satupun. Dosennya bekerja dari mana saja, mahasiswanya bisa belajar dari mana saja. Dan kalau ini wabah, ini nanti PSO Indonesia. Sekarang yang masih Indonesia kan baru perdagangan online. Setelah transportasi online, perdagangan online. Kemudian masuk sekarang bank online. Meskipun baru ada satu ya, namanya bank jatuh tadi. Maka dalam waktu tidak lama lagi mungkin, saya tidak tahu setahun, dua tahun, lima tahun, sepuluh tahun, mungkin juga kampus-kampus online ini akan membanjiri Indonesia. Entah itu milik luar, entah itu milik orang Indonesia sendiri. Artinya apa? Nanti kampus-kampus yang kita kenal, kampus online yang punya gedung bagus itu nanti jadi museum saja gedung-gedungnya. Karena nggak ada mahasiswanya. Persis seperti terjadi Covid sekarang ini. Kalau sekarang kan tidak ada mahasiswa yang datang ke kampus karena Covid. Nanti tidak ada mahasiswa yang datang ke kampus karena mereka tidak perlu ke kampus. Semua pembelajaran bisa dilakukan dari mana saja. Makanya saya selalu mengatakan pada kampus-kampus yang bikin gedung itu, ngapain buang uang banyak-banyak bikin gedung harganya ratusan miliar, nanti sepuluh tahun yang akan datang gedung itu nggak terpakai. Gedung properti itu akan menjadi murah. Kenapa? Karena belajar bisa dari rumah. Bekerja pun bisa dari rumah. Telkom, tempat saya berada sekarang, itu sudah menerapkan namanya Flexible Working Arrangement atau FBA. Artinya karyawan itu sudah boleh bekerja dari mana saja. Jadi sudah tidak harus datang ke kantor, nyetekin absen, kemudian duduk di meja kerja, kerja di situ. Tidak. Mereka bisa bekerja dari mana saja. Dari rumah bisa, dari Starbucks bisa, dari mana saja dia bisa bekerja. Dan ini jadi model, kalau nanti Flexible Working Arrangement-nya Telkom ini berhasil, Telkom kan perusahaan BUMN yang sangat besar dengan 30 ribu karyawannya. Kalau ini berhasil, maka jangan heran nanti, BUMN yang lain akan mengikuti, dan mungkin perusahaan-perusahaan swasta lain akan mengikuti. Dan ketika itu terjadi, maka kantor-kantor gedung-gedung perkantoran itu akan kosong. Tidak perlu, kita perlu kantor gede. Kenapa dengan bekerja di mana saja, itu ternyata penghematan luar biasa. Bayangkan kalau kita bekerja di satu kantor, atau kuliah, ada kampus yang misalnya diunah, itu berapa investasi untuk gedung yang harus keluarga? Berapa biaya listriknya? Berapa biaya AC-nya? Pahal. Kalau itu nanti jadi online semua, maka biaya-biaya itu akan hilang, sehingga bisa murah pendidikannya. Makanya di University of the People itu, gratis di sana kuliahnya. Silahkan, kalau para mahasiswa ada yang mau coba kuliah di sana, gratis. Tidak bayar. Jadi dia hanya, kita membayar ketika kita mau wisuda, mau lulus, untuk dapat jasa saja bayar. Artinya pendidikan bisa sangat murah. Ini semuanya sudah terjadi kalau kita misalnya kursus, contohnya kursus bahasa pemergaman Python, atau C++, atau kursus apalah misalnya, programming gitu. Kalau kita lembaga kursus tradisional, kan bayarnya mahal, bayarnya bisa 5 juta untuk kursus itu. Tapi kalau kita ambil di Udemy, hanya 150 ribu, kita sudah selesai dalam waktu satu setengah bulan, sudah dapat sertifikat, dan kita sudah jadi jagoan programming di sana, dengan biaya yang sangat murah. Kenapa? Karena Udemy tidak punya kantor fisik. padri pembelajarannya dibuat sekali oleh dosen, bisa diulang-ulang. Beda dengan kalau tatap muka. Kalau tatap muka kan, kalau saya ngajar sekarang, dapat honor. Nanti besok ngajar lagi, pelajaran yang sama di kelas yang lain, dapat honor lagi. Tapi kalau digital, kan rekaman itu, atau bahan, atau konten itu kan bisa digunakan berulang-ulang. Dikeciptakan sekali, kemudian bisa digunakan berulang-ulang. Maka production cost menjadi sangat turun. Itulah prinsip utama dari digitalisasi di bidang pendidikan. Nah jadi, nanti paling kampus itu jadi bentuknya, yang banyak nanti bentuknya taman-taman, tidak gedung lagi, taman-taman, tempat nongkrong. Jadi mahasiswa, mahasiswa itu kan kangennya bukan dengan dosen. Kalau kita tanya mahasiswa peserta kuliah, peserta webinar ini, nggak ada yang kangen sama dosen selama COVID ini. Kangennya sama temennya, kan? Jadi, pengen datang ke kampus bukan karena pengen ketemu dosen, tapi pengen ketemu temennya. Jadi dosen itu, yang para dosen yang ikut, jangan GR ya. Dosen-dosen seperti saya ini, seperti kita-gita yang dosen ini, nggak ada yang dikangenin mahasiswa. Mahasiswa itu kangennya sama temennya. Mereka maunya kalau belajar online saja. Dan itu sudah dibuktikan survei dari, yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei di Indonesia, berapa waktu yang lalu menunjukkan bahwa ternyata lebih dari 80% mahasiswa itu menginginkan perkulian online ini dilanjutkan. Artinya apa? Mereka nggak kangen memang dengan dosennya, mereka kangennya sama temennya saja. Nah, jadi artinya apa? Di sini, perang dunia digital itu terjadi di semua sektor, dan akhirnya merubah nanti. Dosen akan berubah. Jadi dosen yang sekarang itu, bukan sekedar berubah cara mengajarnya, tapi dosen sekarang itu kan jadi kayak beban bagi universitas. Lalu digaji tetap, tiap bulan harus digaji, ngajar nggak ngajar digaji, kalau lagi libur juga digaji. Kedepan tidak perlu lagi, dosen itu dapat gaji berdasarkan jumlah mahasiswa yang ambil mata kuliah dia. Dan nanti berapa mata kuliah yang diambil itu tergantung dari bintangnya, kayak Gojek itu, kalau bintangnya banyak, banyak yang suka, bintangnya jelek, dikit banyak yang nggak mau, kan begitu. Jadi perguruan tinggi juga akan mengalami disruksi seperti itu. Nah, secara umum, akan ada beberapa industri yang hancur, dan ada beberapa industri baru yang tumbuh. Jadi industri-industri yang akan hilang itu apa saja, misalnya industri perhotelan, itu akan mengalami kehancuran yang paling banyak. Kenapa? Karena nanti orang makin jarang pergi berpergian. Rapat itu kalau perlu ya sudah online saja, nggak perlu kita datang. Paling-paling kita perlu hotel kalau kita lagi piknik saja. Kemudian industri penerbangan, juga akan mengalami penurunan yang luar biasa. Kemudian industri MAIS, atau Meeting Incentive and Convention, atau industri-industri pameran. Nanti pameran orang nggak mau lagi datang ke pameran. Pameran itu lihatnya online saja, semua sudah kita bisa lihat. Apalagi kalau kita sudah menggunakan augmented reality, kita bisa lihat seolah-olah benda sesungguhnya. Dan yang lain-lain, ada restoran, kemudian retail. Retail kita sudah lihat sekarang sudah banyak. Industri otomotif. Kenapa? Karena nanti orang makin sedikit yang beli mobil, karena travel makin jarang, pepergian makin jarang. Kita pakai transportasi online saja, yang kita bayar ketika kita pakai saja. Jadi transportasi online seperti Grab, seperti Gojek itu nanti akan jadi besar. Kenapa? Karena nanti orang makin lama makin males punya mobil. Sudah mahal, bayar pajaknya mahal, bayar bensin, maintenance dan sebagainya. Sementara kalau kita pakai transportasi online itu, ya kita bayar waktu kita pakai. Kalau sudah nggak pakai, ya kita nggak perlu bayar lagi. Termasuk properti. Properti juga akan mengalami penurunan. Kenapa? Karena tadi makin sedikit orang perlu kantor, makin sedikit mall, makin sedikit kampus gitu ya. Nah, sebaliknya yang tumbuh apa? Yang tumbuh nanti juga ada. Yang pertama itu industri kebugaran di rumah. Jadi sekarang kan orang maunya olahraga di rumah. Nah, kemudian industri cleaning service, pembersihan. Kan kita nanti karena nggak mau ada pembantu, kita kalau bisa ada jasa yang melakukan pembersihan di rumah kita. Industri telemedicine. Sekarang sudah dimulai. Sekarang banyak lagi anak-anak muda itu nggak datang ke dokter. Cukup pakai aplikasi. Kemudian dia bisa konsultasi sama dokter. Kemudian ubatnya bisa diberikan oleh dokter tersebut. Itu baru embryo ya. Memang orang mengatakan kan baru untuk yang ringan-ringan. Iya, sekarang. Tapi 10 tahun yang akan datang, barangkali penyakit berat pun bisa ditangani secara remote seperti itu. Kemudian industri pendidikan online. Ini online learning. Sekolah-sekolah online akan tumbuh. Jadi bagi para mahasiswa yang mau jadi entrepreneur, mau bikin startup, bikinlah industri pendidikan online. Kemudian media, industri media dan telekomunikasi. Tentu saja karena makin banyak online, makin dibutuhkan konektiviti, maka makin dibutuhkan jaringan, dibutuhkan juga kuota internet dan sebagainya. Makanya tidak heran tahun ini, tahun 2020 kemarin, tahun kemarin ketika Covid, itu satu-satunya perusahaan yang keuntungannya naik. Itu hanya telekom. Perusahaan lain keuntungannya turun semua. Tapi telekom malah naik 10% keuntungannya. Kenapa? Karena dalam keadaan seperti ini kita butuh jaringan. Kemudian layanan streaming. Sekarang baru ada streaming untuk musik, misalnya dengan Spotify, atau layanan streaming untuk video, misalnya Netflix, atau Wordstar, atau Maxstream, dan sebagainya. Itu nanti akan makin banyak. Semuanya nanti streaming. Kuliah pun kalau perlu pakai streaming. Dan apapun pakai streaming. Itu industri streaming juga akan menjadi besar. Kemudian industri yang mendukung remote working, mulai dari video conference, teleconference, dan sebagainya. Telepresence itu akan tumbuh besar. Kemudian industri pengantaran makanan. Kenapa nanti orang nggak mau masak lagi? Jadi makanya siap-siap yang suka masak itu Anda bikin namanya virtual kitchen. Masak aja, kemudian orang tinggal pesan masakan apa ke tempat kita secara online. Kemudian industri logistik. Kita sudah lihat sekarang tumbuh. Dulu logistik itu hanya satu atau dua perusahaan. Dulu yang terkena satu pos. Kemudian tumbuh ada lagi tiki dan sebagainya. Sekarang ada puluhan industri logistik. Kenapa? Karena makin kita berada di transaksi online, maka industri logistik makin diterlukan. Makanya mulai banyak ada beberapa kampus yang punya jurusan logistik sekarang. Kemudian grocery atau e-commerce. Jadi yang jualan bahan baku, bahan mentah, bahan makanan secara online. Ini akan tumbuh besar. Nah, akibat dari itu kita lihat tadi sudah banyak mole-mole yang tutup. Bank juga banyak. Ini berita saya ambil dari koran. Lalu pak kurannya apa ini? Dari kontan. Ini ternyata statis menunjukkan bahwa jumlah pegawai bank itu terus berkurang. Jadi jangan cita-cita dari pegawai bank. Ini semua grafik menunjukkan bank OSI, BCN, ISP ini menurun jumlah karyawannya. Dan namun mengurangi karyawan, BTPN, CINB, dan semua bank-bank ini mengurangi karyawan. Jadi kenapa era digital nanti tidak memerlukan karyawan banyak-banyak. Yang diperlukan hanya sedikit karyawan, tapi bekerja dengan menggunakan teknologi. Nah, jadi disrupsi tadi juga memunculkan pergeseran dari superstar-superstar. Kalau zaman, ini bayangkan 10 tahun yang lalu, itu tahun 2006, 14 tahun yang lalu. Itu industri atau kekayaan dunia itu ada di perusahaan-perusahaan energi. Contohnya Exxon, General Electric. Kalau nggak perusahaan energi, dia juga perusahaan finansial. Contohnya Citibank, Bank of America, dan sebagainya. SBC itulah perusahaan-perusahaan terbesar atau perusahaan terkaya pada waktu itu. Tapi hanya dalam waktu 10 tahun, 2016, kekayaan ini bergeser dari perusahaan energi dan perusahaan keuangan berpindah ke perusahaan digital. Sekarang itu perusahaan yang terbesar itu namanya Apple. Apple itu kekayaannya hampir 600 miliar dolar. Itu kira-kira tiga kalinya Citibank. Kemudian Alphabet, Alphabet itu yang punya Google. Jadi Google itu perusahaannya namanya Alphabet. Itu nomor dua sekarang. Kekayaannya hampir 500 miliar dolar. Kemudian Microsoft dan yang lain-lain. Jadi kita lihat, sekarang itu perusahaan-perusahaan besar, tidak lagi perusahaan energi dan tidak lagi perusahaan keuangan, tapi perusahaan digital. Inilah dampak dari yang terjadi yang saya ceritakan sebelumnya tadi. Dampak dari revolusi industri keempat yang sebenarnya sudah ada, tapi kita baru rasakan sekarang. Dan baru dicanangkan oleh Prof. Klaus Schwab itu tahun 2016. Tapi sebetulnya prosesnya sudah terjadi perlahan-lahan. Makanya mungkin revolusi industri yang keempat itu tidak cocok juga namanya. Bukan revolusi. Kenapa? Karena sudah terjadi perlahan-lahan. Jadi mungkin evolusi. Kalau revolusi itu kan tiba-tiba jebret. Tapi ini pelan-pelan sudah terjadi dari beberapa tahun terakhir. Sudah mungkin sejak 20 tahun terakhir ini sudah terjadi pergeserannya. Misalnya munculnya transportasi online. Itu kan bukan tiba-tiba langsung menggantikan semuanya, tapi pelan-pelan melalui fase-fase. Ada demo, ada perlawanan, dan sebagainya. Demikian juga transaksi online. Nah, Indonesia sendiri kita sekarang punya perusahaan digital yang juga sudah masuk ke Unicorn. Bahkan beberapa sudah masuk ke Dekakorn. Kalau Unicorn itu artinya kekayaannya sudah 1 miliar dolar. Kalau Dekakorn itu 10 miliar. Jadi ini adalah contoh dari 5 Unicorn yang sekarang ada di Indonesia. Ada Tukalapa, ada Tokopedia, ada OVO, Traveloka, ada Gojek. 5 Unicorn salah satu. Mungkin sekarang sudah tambah lagi. Ini data tahun yang lalu. Bahkan Gojek itu sekarang sudah akan menuju menjadi Dekakorn. Tidak lagi Unicorn, tapi Dekakorn. Artinya kayaknya sudah 10 miliar dolar. Nah, saudara-saudara bisa bayangkan, Garuda Indonesia itu punya ratusan pesawat, punya ribuan pegawai, itu ternyata kalah besar dibandingkan dengan Gojek yang tidak punya motor, tidak punya mobil, pegawainya hanya sedikit, itu ternyata lebih besar dibandingkan Garuda Indonesia. Jadi kita lihat di sini bahwa perusahaan digital itu memang mulai menggeser perusahaan-perusahaan yang tradisional. Nah, ditambah lagi sekarang ada datang si Thanos ini. Kalau nonton Thanos ya. Jadi Thanos itu kalau yang belum nonton ada di film M Games ya. Thanos itu ketika mencetikkan tangannya, maka seluruh dunia musnah, separuh dunia musnah. Thanos kita namanya Covid-19. Covid ini sama dengan Thanos yang terjadi. dia memporak perandakan ekonomi dan kehidupan di seluruh dunia. Dan semua kita mengalami problem. Ini menambah buruknya transaksi atau pola-pola tatap muka dan pola-pola offline atau pola-pola luring untuk makin cepat berpindah ke pola-pola online atau pola-pola daring. Karena itu gara-gara Thanos ini terjadi sekarang pergeseran konsumer ke dalam 4 pergeseran besar. Tapi 4 pergeseran besar itu mencerminkan pergeseran ke arah digital. Misalnya lifestyle di rumah saja. Jadi kalau bisa kita apa-apa di rumah saja lah. Nggak usah pergi ke mana-mana. Atau lifestyle go digital atau go virtual. Semuanya kita menggunakan digital karena kita menghindari kontak fisik dari manusia. Nah ini adalah yang terjadi ke masa depan. Yang makin mempercepat terjadinya revolusi Indonesia keempat. Yang makin memperparah kehidupan manusia yang tidak siap. Nah, jadi tahun 2016 Prof. Klaus Schwab mengatakan, menceritakan adanya revolusi ini. Kemudian 2017 muncul buku baru. Buku ini juga dari World Economic Forum yang menceritakan kira-kira pekerjaan masa depan itu seperti apa. Di buku ini menarik. Kira-kira kesimpulannya sederhana bahwa separoh dari pekerjaan yang kita kenal sekarang itu akan hilang. Karena digantikan oleh mesin semua. Jadi profesi-profesi yang kita kenal sekarang itu separohnya akan hilang. Nah, di situ apa saya jadi katakan? Misalnya yang akan hilang itu misalnya operator data entry, akuntan, administrasi, pekerja-pekerja pabrik, customer service, kemudian material recording atau pergudangan, layanan pos, dan yang lain-lain. Ini ada 10 yang akan hilang yang besar. Tapi ada lebih banyak lagi. Tapi top 10-nya ada ini. Ini diperkirakan yang hilang itu 75 juta pekerjaan. Tapi akan muncul 133 juta pekerjaan baru. Jadi yang hilang 75 juta, tapi muncul 133 juta pekerjaan baru. Apa saja itu? Misalnya data analis. Nah, makanya para mahasiswa yang jurusan informatika, yang matematikanya kuat, ambil profesi data analis. Kenapa data analis sekarang itu adalah profesi yang gajinya paling tinggi? 5 tahun yang lalu yang profesi yang gajinya paling tinggi adalah security. Tapi sekarang security itu nomor dua. Yang nomor satu adalah data scientist. Kemudian yang nomor dua, yang emerging adalah ahli AI dan ahli machine learning. Kemudian manager operasional. Kemudian ahli software, software and application developer. Jadi dulu software dan application developer kan sempat ditinggalkan. Kenapa? Karena nanti kita nggak perlu pakai software. Tapi ternyata ke depan itu makin banyak diperlukan software engineer dan application developer. Kemudian sales and marketing. Ini tetap perlu. Kenapa? Karena kalau jualan tetap pakai manusia. Marketing itu nggak bisa pakai mesin. Kenapa? Mesin nggak bisa presentasi. Mesin nggak bisa melakukan pendekatan. Jadi sales and marketing itu tetap akan dikerja oleh manusia. Kemudian spesialis big data. Ini bagian kecil dari data analis. Jadi kalau big data itu lebih besar lagi. Kemudian ahli-ahli transformasi digital bagian jurusan teknik industri atau manajemen bisa mengambil keahlian spesialis digital transformation. Bagaimana mentransformasikan perusahaan dari perusahaan tradisional dari perusahaan digital. Kemudian spesialis teknologi-teknologi baru. Spesialis IoT, spesialis cloud, spesialis blockchain dan sebagainya. Teknologi-teknologi baru itu ya. Dan ada beberapa yang lain lagi. Ini top 10-nya. Tapi kalau kita lihat di buku tadi ada banyak. Ada 133 juta pekerjaan baru yang akan muncul. Bukunya ini bisa di-download di internet. Judulnya Future of Jobs Report 2018. Bisa di Google, kemudian bisa di-download sendiri. Karena bukunya gratis, terbuka. Sama dengan buku World Economic Forum itu gratis semua. Termasuk yang revolusi Indonesia keempat itu juga gratis. Nah, kemudian setelah itu tahun berikutnya, tahun 2018, muncul buku yang ketiga, yaitu merespon buku yang kedua ini. Ketika nanti pekerjaan masa depan seperti itu, maka bagaimana manusianya, bagaimana manusia yang siap untuk menghadapi pekerjaan yang disebutkan di buku Future of Jobs. Ini bukunya juga gratis, bisa di-download. Judulnya adalah Realizing Human Potential in the Fourth Industrial Revolution. Jadi, apa yang saya presentasikan sebetulnya dasarnya dari buku ini. Jadi, buku ini bercerita bagaimana agenda seperti apa untuk membentuk pendidikan masa depan. Jadi, bagi para leaders, bagaimana sih SDM masa depan itu yang kita harus ciptakan seperti apa. yang mungkin relevan dengan apa yang kita bicarakan di seminar hari ini. Berdasarkan Future of Jobs, berdasarkan pekerjaan-pekerjaan masa depan yang ada tadi. Nah, dikatakan sederhananya begini, bahwa pada masa lalu, manusia itu yang dihasilkan oleh pendidikan itu adalah, kita harus menghasilkan orang-orang yang jagoan teknis, atau highly skilled engineer. Makanya manusia didudik untuk jadi jagoan-jagoan secara teknis. Pinter secara teknikal. Nah, ke depan itu ternyata tidak relevan lagi. Kenapa? Nanti pekerjaan-pekerjaan operator, teknisi, yang tadinya dikerjaan manusia, nanti digantikan oleh robot semua. Jadi, pekerjaan engineering juga digantikan oleh robot. Maka, apa yang harus diciptakan? Yaitu yang tidak bisa diciptakan oleh robot, yaitu inovasi. Robot itu seibat-ibatnya robot, sekarang, dan diperkirakan mungkin sampai 50-100 saat akan datang, itu masih belum bisa menciptakan. Robot itu baru bisa mengerjakan saja. Artinya dia belum punya kreativitas. Entah nanti kalau sudah kayak Terminator itu kan robotnya punya kreativitas. Kenapa? Karena dia tidak punya awareness. Tidak punya awareness, maka dia tidak punya kreativitas. Jadi, artinya apa sekarang? Jadi, untuk sekarang pendidikan yang kita hasilkan adalah pendidikan yang menghasilkan highly skilled innovator. Atau menjadi creator. Jadi, kalau dulu menghasilkan tukang yang jagoan, ke depan itu tukang yang jagoan itu sejago-jagonya itu kan digantikan oleh komputer semua atau oleh robot semua. Lagi kita harus jadikan adalah para inovator-inovator atau creator-creator. Nah, sepuluh job utama tadi adalah pekerjaan-pekerjaan sifatnya innovator ini. Big data specialist, data scientist, kemudian marketing. Ini adalah para inovator dan para creator. Nah, ini yang tidak bisa dilakukan oleh robot kira-kira. Sekarang ya, dengan ada sekarang dan mungkin berapa waktu ke depan. Entah 100 tahun yang akan datang, barangkali berbeda ya kasusnya. Nah, intinya adalah pendidikan kita harus menghasilkan highly skilled innovator. Nah, seperti apa sih highly skilled innovator? Nah, karena sekarang era digital, maka highly skilled innovator ini harus memiliki kultur digital. Apa itu? Ada tujuh sifat yang disebut sebagai kultur digital. Yang pertama adalah agility. Agility itu adalah kemampuan untuk terus bertransformasi. Agile itu kan artinya lincah ya, tidak pernah berhenti. Terus eksperimen, mencoba, transformasi, dan sebagainya. Jadi, agility ini harus dibangun, termasuk di pendidikan, termasuk di kampus-kampus. Jadi, para mahasiswa itu tidak boleh kita buat statis. Harus bisa selalu merespon perubahan. Makanya nanti bentuk praktiknya, misalnya mahasiswa harus dilatih, misalnya waktu kuliah itu tidak boleh tetap. Kalau waktu kuliah itu tetap, misalnya mata kuliah pengantar pemrograman, itu hari Senin jam 8. Nah, itu kalau tidak berubah-ubah, tidak pendidik mahasiswa jadi agile, yang agile itu sekarang jam 8. Minggu depan kita ubah, hari Jumat jam 3 siang. Nanti minggu depannya lagi kita ubah, hari Selasa jam 7 malam. Jadi, mahasiswa harus terlatih untuk menghadapi perubahan. Tidak boleh protes. Jadi, para mahasiswa ini kalau ada perubahan jadwal, sudah sering protes, itu namanya Anda tidak siap menghadapi perubahan. Anda tidak agile. Orang agile itu selalu siap menghadapi kondisi perubahan apapun yang dihadapi. Tapi kalau teknis ya, turut tunggu sebentar. Jadi, kalau kita agile, maka kita siap menghadapi perubahan apapun. Ruangan kuliah berubah-rubah, jadwal kuliah berubah-rubah, itu biasa saja. Jadi, Anda, para mahasiswa harus berlatih untuk menghadapi ketidakpastian. Kalau semuanya mau kepastian, Anda tidak akan survive di masa depan. Yang kedua adalah inovasi. Jadi, kemampuan untuk terus-menerus untuk berinovasi. Untuk mencoba inovasi dan berbagai macam. Nah, jadi inovasi inilah kemudian mendorong kita untuk menjadi inovator. Karena itu mahasiswa juga harus disiapkan oleh para dosen untuk selalu inovasi. Tidak boleh statis. Kalau mahasiswa harus inovasi, dosennya harus inovatif dulu. Nah, inovasi ini berkaitan dengan kreativitas. Kalau inovasi itu adalah tidak menciptakan yang baru. Kalau inovasi itu, kalau saya sebut namanya ATMBCA. ATMBCA itu inovasi. ATMBCA itu bukan untuk mengambil uang itu. ATMBCA itu amati, tiru, modifikasi, bikin cara alternatif. Itu ATMBCA. Amati, tiru, modifikasi, bikin cara alternatif. ATMBCA itu namanya inovasi. Tapi kalau kreativitas itu menciptakan sesuatu yang baru, yang belum pernah terfikirkan. Sesuatu yang baru. Makanya syaratnya harus kreatif. Untuk kreatif itu kita harus membebaskan pikiran-pikiran kita. Jadi, mahasiswa juga harus dididik dalam bentuk pembelajaran. Semua pembelajaran apapun untuk selalu kreatif. Kemudian keempat adalah antisipatori. Selalu bisa mengantisipasi dan bertindak cepat dalam keadaan mendesak. Jadi misalnya, ini yang sebetulnya saya bayangkan ya. Misalnya tiba-tiba hari ini diumumkan, misalnya kuliah hari ini, tadinya misalnya jam 10, ditunda nanti jam 3. Ini mahasiswa sudah bisa antisipasi itu. Dan bertindak cepat. Nanti bentuk dengan jadwal apa dan sebagainya, sebagainya. Harus bisa menyesuaikan diri. Berat ya ke depannya. Kemudian yang kelima, eksperimental. Selalu mencoba untuk yang baru. Jadi membaca buku yang baru, melakukan eksperimen yang baru, menggunakan pendekatan baru, itu harus berani ya. Kemudian yang keenam adalah mindset-nya terbuka. Jadi pikirannya terbuka sehingga bebas untuk menerima informasi dari semua sumber. Kemudian yang ketujuh adalah bisa membangun jaringan. Bahwa ke depan itu banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh kita sendiri. Maka kita harus saling tergantung, saling membentuk jaringan. Bekerja dalam tim itu menjadi penting. Jadi ini tujuh elemen yang harus dikuasai oleh para mahasiswa atau SDM untuk menghadapi masa depan. Nah, sebagai contoh kreatif ya. Ini coba kalau saya minta menggambar bebek. Ini sayangnya karena webinar jadi nggak bisa interaktif. Saya yakin kalau saya minta Anda menggambar bebek, hampir semuanya menggambar bebek kayak begini kan. Karena bayangan kita bebek adalah angka dua. Karena pelajaran kita di TK dulu bebek adalah angka dua. Padahal bebek itu boleh digambar tidak seperti angka dua. Bebek boleh digambar begini. Ini masih angka-angka dua tapi kebalik. Tapi paling tidak sudah bukan angka dua. Tapi bebek boleh digambar begini. Ini bebek juga. Kalau orang yang kreatif, bebeknya tidak harus seperti angka dua. Gambar seperti ini pun bebek. Gambar seperti ini juga bebek. Ini bukan bebek dilihat dari jauh kan, nggak kelihatan apa-apa bentuknya titik saja. Ini orang yang kreatif soalnya. Atau bebek bisa seperti ini. Nah ini bebek apa ini? Ini adalah bebek yang dilindestrak. Bebek dilindestrak kan nggak bisa digambar lagi ya. Gambarnya seperti ini. Itulah contoh orang yang kreatif. Jadi kalau Anda saya minta menggambar bebek, kemudian gambar bebeknya seperti ini tadi, maka Anda tidak kreatif. Kalau Anda gambar bebeknya begini, ini Anda kreatif. Artinya bisa melihat kemungkinan-kemungkinan yang lain. Nah, kalau gambar pemandangan masih gunung seperti ini, ada gunung, ada matahari, berarti Anda tidak kreatif. Kalau Anda kreatif, maka pemandangannya bisa apa saja. Kenapa? Karena nanti ketika kita menghadapi dunia ke depan, yang kita hadapi itu adalah dunia yang berbeda, tetapi menariknya adalah bahwa anak-anak muda, terutama mahasiswa yang ada sekarang ini, adalah mahasiswa yang memiliki generasi yang disebut sebagai digital native. Artinya apa? Anda lahir ketika teknologi digital sudah ada. Beda dengan saya. Saya mengenal komputer waktu saya kuliah di ITB. Tapi Anda mengenal komputer, mengenal digital dari lahir Anda sudah lihat. Namanya HP itu mungkin Anda sudah lihat. Nah, generasi ini memiliki karakteristik yang agak menarik. Yang pertama adalah freedom. Mereka itu maunya bebas. Jadi nggak mau terlalu dikekang. Kemudian maunya main, bukan kerja. Makanya harus kita buat bekerja itu adalah bermain. Kemudian ekspresif. Kalau generasi saya itu kan generasi kolotnial, bukan kolonial, kolotnial kalau bahasa Sundanya kolot soalnya. Kalau Anda kan generasi milenial. Kalau generasi saya generasi kolotnial. Generasi kolotnial itu kan biasanya diem, nggak banyak ngomong. Tapi kalau anak muda sekarang maunya tampil, maunya ekspresif. Makanya itulah banyak YouTuber, banyak yang terjadi di media sosial itu karena anak muda. Kemudian maunya cepat. Mau kalau nunggu lama-lama males. Kemudian maunya mencari, nggak mau disuruh-suruh. Kemudian maunya upload, bukan download saja. Kemudian interaktif. Mau nggak mau kalau komunikasi searah seperti ini. Maunya interaktif. Kemudian kolaboratif. Nah jadi inilah karakteristik dan digital nanti yang harus kita siapkan ketika kita menghadapi, kita harus bentuk menjadi yang seperti ini tadi. Ini jauh lebih mudah karena generasi milenial itu sudah punya karakter yang cukup untuk masuk ke sini tinggal kita bagaimana membentuknya. Sementara kalau generasi kolotnial kayak saya, itu lebih sulit. Bukan berarti tidak bisa ya. Kenapa? Karena nanti kalau orang bekerja itu cara kerja ke depan itu juga berubah. Kalau dulu itu bekerja itu jam 9 sampai jam 5. Kedepan itu maunya kerja kapan saja. Kalau dulu kerja harus di kantor, nanti kerja bisa di mana saja. Kalau dulu kerja harus pakai alat kantor, nanti maunya pakai apa saja juga bisa. Kalau dulu kerja itu dasarnya adalah bahan-bahan yang mau dikerjakan, nanti adalah output dan seterusnya. Jadi ada perbedaan cara kerja masa depan. Karena itu, skill apa yang harus dibangun untuk menghadapi cara kerja seperti itu? Ada 8 skill yang wajib dikuasai. Yang pertama adalah kemampuan komunikasi. Terutama komunikasi menggunakan media-media sosial. Kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk belajar. Bagaimana belajar terus. Kemudian kemampuan untuk bergaul, punya sosial intelligence. Kemudian kemampuan untuk berkolaborasi, bekerjasama. Kemudian yang kelima adalah fleksibel. Bisa tidak terlalu kaku. Makanya tadi agility itu penting. Kemudian yang keenam, selalu berpikir kritis. Tidak menerima apa saja begitu saja. Ketujuh adalah kemampuan digital. Jadi semua mahasiswa dari jurusan apapun, semua profesi apapun harus punya digital skill. Anda tidak punya digital skill, tidak akan bertahan di masa depan. Jadi jangan merasa, jurusan saya hukum. Hukum pun juga harus punya digital skill. Kemudian yang ke-8 adalah bagaimana bisa mengelola knowledge. Bagaimana mencari, mengevaluasi, menganalisa, dan menerapkan pengetahuan dalam konteks tertentu. Karena itu dibutuhkan cara kita melihat dari luar. Sebentar tadi, chat masih nyala ya. Coba, tolong ya Anda jawab pakai chat. Ini gambar apa ini? Ini chat, bukan banyak yang nanyain. Ini gambar apa? Silahkan dijawab. Ikan dan kerbo. Wih, bagus. Ada lagi? Bisa lihat? Apa lagi? Yang jawab, baru satu. Ikan dan kerbo. Adiono ini nyontek ke atasnya ya. Tapi, oke. Apapun yang Anda lihat ini. Keset bergambar ikan, ikan pari, kelelawar. Oke. Tapi, coba lihat, perhatikan ya. Kalau yang putih-putih itu kan ikan ya. Yang putih-putih itu ikan. Tapi di antara ikan, yang hitam-hitam ini ada burung. Kelihatan ya burungnya. Burung yang terbang. Jadi, ini selain gambar ikan, juga gambar burung. Nah, ini artinya kita kalau bisa melihat ini, kita bisa melihat sesuatu kemungkinan yang lain. Bahwa ini bukan hanya ikan. Bahwa ini juga ada burung di situ, selain ikan. Jadi, kita bisa melihat dari berpikir di luar kota. Nah, kalau kita berpikir di luar kota, ini salah satu saja. Maka, kita bisa melihat menjadi sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita lihat sekarang. Nah, bagaimana kampus menyiapkan seperti itu? Maka, ada buku yang menarik judulnya Innovative University, mengatakan bahwa kampus masa depan itu yang pertama adalah pembelajaran itu harus terbuka. Jadi, tidak boleh dikotak-kotakan. Ada mata kuliah algoritma, mata kuliah ini, mata kuliah itu. Tapi, lebih kepada menjadi satu. Jadi, terbuka. Kemudian, berpikir bukan hanya di kelas. Bahwa pembelajaran itu, ilmu itu tidak hanya didapat di kelas. Bisa dapat di mana saja. Kemudian, yang ketiga adalah pembelajaran personal. Tiap mahasiswa itu punya kemampuan dan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi, tidak jamannya lagi semuanya dilakukan yang sama. Kalau pembelajaran sekarang semuanya sama. Ikut kuliah semua sama. Jam yang sama, nanti ujiannya sama-sama. Nanti bisa saja. Mahasiswa yang pinter, baru belajar sebulan, dia sudah ujian. Kalau lulus, tidak apa-apa. Tapi, mahasiswa yang kurang pinter, mungkin perlu waktu satu semester. Tapi, mahasiswa yang pinter banget mungkin, atau yang kurang pinter banget itu mungkin setahun baru bisa ujian, boleh-boleh saja. Jadi, personal. Personal. Kemudian, mahasiswa harus kita connect ke dalam digital resources. Kemudian, pembelajarannya harus dengan proyek-proyek nyata. Jadi, pembelajaran itu bukan sesuatu yang ngarang-ngarang, tapi sesuatu hal yang nyata dilakukan. Kemudian, kita harus jadikan mahasiswa itu, atau murid itu bisa menjadi mengajar, bisa mengajari temannya. Sebenarnya, para dosen harus bisa belajar. Jadi, murid harus jadi guru, guru juga harus bisa jadi murid. Kemudian, menilai itu tidak lagi menilai seperti sekarang yang dinilai, misalnya dengan multiple choice dan sebagainya. Yang diukur itu sebetulnya adalah hasil akhir. Jadi, yang betul-betul bermanfaat untuk mereka. Kemudian, yang ke-9 adalah kita harus melibatkan seluruh keluarga mahasiswa, bukan hanya mahasiswanya saja. Kemudian, yang ke-10 adalah mahasiswa harus kita berdayakan. Jadi, kita tahu semua bahwa para terutama yang sudah lulus, itu dari 144 SKS yang kita pelajari di kampus, itu barangkali yang kita gunakan untuk kerja, barangkali nggak lebih dari 30 SKS. Yang lebih dari 80 SKS itu nggak ada gunanya. Kita kerja juga ternyata nggak dipakai. Nah, ini yang terjadi kenyataan di pendidikan kita sekarang. Makanya perlu dipakai perubahan. Terakhir, bagaimana agar kita mahasiswa punya agility, kita lihat ini adalah sebuah video yang saya memputarkan tentang bagaimana menjadi orang yang tangguh. It's over. I thought you were an optimist. You were wrong, weren't you? I'm a realist. That's just another name for a quitter. You can call me what you like, but you can't. You failed. You failed. There are plenty of others willing to call you a failure. A fool. A loser. Or boss sauce. Don't you ever say it on yourself. You send out your own signal. That is what people pick up. You understand. You pick out something, you fight for it. You hit a wall, you push through it. There's something you need to know about failure today. You can never let it defeat you. What did you just say? You hit a wall. You push through it. No, no, no. You sit somewhere. Nah, kita lihat film ini menarik ya. Apa yang disampaikan oleh Kapten Heidek itu ada tiga hal. Yang pertama adalah ketika si Tin Tin mengatakan, ya kita gagal. Dia mengatakan, kita tidak boleh mengatakan itu gagal. Kenapa kalau kita mengatakan gagal, maka kegagalan akan menyertai kita. Jadi kita tidak boleh mengatakan bagi diri kita bahwa kita gagal. Yang kedua adalah, kalau kita menghadapi tembok, ropokan tembok itu. Artinya kalau kita menghadapi tantangan, maka tantangan harus kita kalahkan. Yang ketiga adalah, dia mengatakan, tidak boleh kegagalan mengalahkan kita. Jadi saudara-saudara, saya ingin mengingatkan ketika Anda semua belajar naik sepeda dulu. Ketika belajar naik sepeda itu kan jatuh, luka, nangis. Tapi kita tidak pernah menyerah. Jadi boleh jatuh, boleh luka, boleh nangis, tapi tidak boleh menyerah. Itulah orang yang tangguh ya, yang agile. Nah, jadi masalahnya sekarang kalau kita lihat di pendidikan kita, itu kenapa tidak bisa seperti, kita tidak bisa seperti yang diciptakan tadi. Kenapa? Karena pendidikan kita ini kan seperti ini diciptakan abad ke-11, bekerja dengan sistem kalender abad ke-19, yang namanya semester yang kita kenal itu. Padahal mahasiswanya lulusannya lalu bekerja di abad ke-21, makanya tidak nyambung ini. Makanya harus dilakukan perubahan di pendidikan. Jadi pendidikan kita ini kan banyak membantuk mental pegawai. Jadi kalau statistik, para mahasiswa itu kalau ditanya ke lulus kerja di mana? Pasti begitu. Karena mentalnya mental pegawai. Dididik untuk jadi pegawai. Dari SD, SMP, SMA, sampai kampus, otak kita dicekoi untuk bekerja jadi pegawai. Padahal ternyata, faktanya, statistik menunjukkan bahwa pengangguran itu makin banyak di tingkat makin tinggi. Jadi pengangguran di tingkat perguruan tinggi itu lebih besar dibandingkan dengan pengangguran lulusan SMA. Pengangguran lulusan SMA itu lebih besar dibandingkan SMP. Yang SD itu malah nggak banyak yang nganggur. Mungkin kerjanya jadi pembantu, tapi kerja. Tapi kalau ternyata menarik, nanti bisa dilihat katanya di BPS, bahwa ternyata makin lama kita sekolah, itu makin banyak penganggurnya. Jadi kenapa? Karena makin lama kita sekolah, makin tidak memandiri kita. Yang kedua problemnya adalah pendidikan kita yang dihargai anak-anak yang pinter, IPK-nya empat, waduh, dipuji-puji. Padahal yang harus dihargai itu adalah anak-anak yang kreatif dan berani. Pendidikan kita ini masih salah. Fokusnya kepada kecerdasan saja. Padahal kecerdasan itu bukan segala-galanya. Makanya Mas Menteri itu benar ketika mengatakan bahwa ketika kita masuk ke era di mana ternyata kecerdasan bukanlah menjamin pekerjaan ketika pendidikan tidak menjamin pekerjaan. Memang betul. Kenapa? Karena pendidikan kita itu arahnya salah. Kita hanya fokus pada anak-anak yang pinter, bukan anak-anak yang cerdas. Karena anak yang cerdas itu seperti apa? Yang bisa lihat kemungkinan lain. Contoh gambar ini adalah bedanya yang kiri dengan yang kanan. Yang kanan ini tidak cerdas. Kenapa? Ketika dia ada di dalam ruang penjara, ketika disuruh gambar, yang di gambar hanya tralis saja. Dia hanya lihat yang dekat. Teman-teman kalau cerdas itu bisa lihat pemandangan di luar yang lebih besar lagi. Bagi dia tidak peduli yang dekat itu apa. Yang penting adalah yang ada di luar itu lebih indah dibandingkan dengan tralis besi. Ini gambar yang sederhana ini punya makna yang luar biasa tapi karena waktunya pendek. Contoh yang cerdas adalah ini berikutnya. Sekarang saya minta dijawab pakai chat. Sekarang pakai chat lagi. Ini ada berapa segi empat? Ayo, jawab. 16, 17, 64. Yang menjawab 16 berarti tidak punya pandangan dari luar. Ini kotaknya lebih dari 16. Yang 16 kan memang betul yang ada di sini ada 16. Tapi di luar ada kotak yang lebih besar lagi jadi 17. Tapi dua kotak kalau digabung jadi satu kotak lagi. Empat kotak digabung jadi satu kotak lagi. Jadi jadi banyak. Tadi ada yang menjawab 64. Ada yang menemukan lebih dari 100. Itu artinya yang melihat ini bukan 16 itu adalah contoh dari bagaimana kita melihat sesuatu yang lebih besar. Jadi yang namanya kotak bukan kotak-kotak yang ada 16 ini. Tapi semua ini kalau digabung-gabungkan juga menjadi kotak-kotak yang lain. Tadi waktu jaring ada yang menjawab, ijazah kalah sama orang dalam. Berarti Anda mentalnya masih mental pegawai. Kalau Anda punya mental pegawai, enggak peduli orang dalam. Kalau kita enggak melamar jadi pegawai, kok masih ijazah kalah sama orang dalam? Berarti mahasiswa yang nanya tadi, berarti masih punya mental jadi pegawai. Jadi untuk menjadi mandiri, kita yang dibutuhkan adalah keberanian untuk melakukan kesalahan. Jadi melakukan kesalahan dan gagalan itu adalah bagian dari belajar. Jadi ketika kemudian anak-anak kita, para mahasiswa, murid kita dididik untuk tidak boleh salah, maka dia menjadi tidak mandiri, tidak berani mencoba. Kenapa? Kalau mencoba dan salah dia dihukum. Nah itu tidak boleh. Harusnya kalau dia mencoba dan gagal, maka dia harus dibinding untuk bagaimana menjadi lebih baik. Tapi nanti praktiknya memang perlu sendiri, perlu seminar sendiri. Bagaimana kita membangun kemandirian di anak didik kita. Jadi ini penyakit yang paling berbahaya dan penyakit menular di Indonesia itu bukan COVID-19 ya. Tapi mentalitas jadi pegawai. Inilah penyakit menular yang paling besar dan paling menular di Indonesia. Dan ini ditumbuhkan sejak dari sekolah-sekolah sampai di posok-posok berdesaan. Negara kalau mau maju itu perlu 2% minimal penduduknya itu punya jiwa entrepreneur. Jadi entrepreneur itu 2%. Indonesia sekarang baru 0,2. Jadi masih perlu 10 kali lagi. Singapura itu kenapa negaranya kecil tapi lebih maju dari Indonesia? Kenapa di sana jumlah entrepreneur-nya bukan 2% tapi 15%? Tiongkok kenapa maju? Tiongkok kenapa maju? Mungkin ada yang ngomong. Wah Singapura kan negara kecil. Oke kita lihat Tiongkok sekarang. Tiongkok negaranya 6 kalinya Indonesia. Penduduknya hampir 3 miliar. Berapa kalinya Indonesia? Itu 10 kalinya Indonesia. Tapi kenapa maju? Karena juga mentalitas jumlah entrepreneur-nya itu bukan 15%. Di sana itu jumlah entrepreneur-nya sudah mencapai lebih dari 30%. Jadi yang punya mentalitas pegawainya 70%. Kalau Indonesia itu 99,9 itu mentalitasnya jadi pegawai semua. Itulah yang membuat negara kita tidak maju. Bayangkan negara yang begini kaya, makmur, subur, tidak maju. Kenapa? Karena mentalitasnya adalah mentalitas pegawai. Jadi pegawai banyak orang kita ini cita-citanya jadi pegawai. Apalagi pegawai negeri. Waduh bangga banget cita-citanya jadi PNS pun cita-citanya seperti itu. Itulah yang membuat bangsa kita tidak bisa maju. Makanya kita harus hijrah dari mentalitas perdeka, mentalitas pegawai. Kita harus hijrah-hijrah. Hijrahnya kemana? Jadi mentalitas perdeka, mandiri, produktif, sehat. Itulah mentalitas kita. Mau jadi pegawai atau tidak jadi pegawai tidak penting. Tapi kita menciptakan, kita produktif. Kalau kita produktif, maka kita menciptakan penghasilan. Nah untuk itu diperlukan kita setiap mahasiswa itu punya untuk menghadapi masa depan. Manusia yang siap menghadapi dunia masa depan. Kita perlu punya empat kecerdasan yaitu kecerdasan fisik, kecerdasan otak. Jadi badannya harus sehat. IQ, otaknya harus cerdas. EQ, semangatnya harus berani. SQ, jiwanya harus selalu jujur. Jadi IQ, 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 SQ ini harus berdiri. Tapi karena waktunya ini saya tidak bisa berdalam. Tapi nanti kita bisa bikin seminar mengenai empat kali. Intinya IQ saja tidak cukup. Itu yang masa pesankan. Jadi jangan merasa kalau IPK-nya 4 Anda sudah jadi orang sukses. IPK 4 tidak menjamin Anda jadi sukses. Yang IPK-nya 2 tidak usah sedih. IPK 2 atau di bawah 2 tidak menjamin Anda jadi orang gagah. Tetapi kalau Anda tidak punya yang lain, ya gagal. IPK 2, tapi Anda punya EQ yang baik, punya PQ yang baik, punya SQ yang baik, Anda akan jadi sukses. Sebaliknya punya IPK 4, tapi kalau EQ-nya jelek, PQ-nya jelek, SQ-nya jelek, Anda akan gagal. Kira-kira begitu. Jadi IPK bukan segala-galanya. Tetapi ingat bahwa bukan berarti kemudian terus, wah asik, berarti IPK saja jeblok nggak apa-apa. Salah juga. Kenapa? IPK ini bukan segala-galanya. Kenapa? Karena ada hal-hal yang lain lebih penting tadi. Yang sifat-sifat agility, creativity, dan sebagainya. Itu harus, kalau Anda nggak punya juga, ya akan gagal. Sudah IPK jeblok, nggak kreatif, nggak agile, nggak punya teamwork, EQ-nya rendah, ya Anda akan gagal. Nah itu saya kira apa yang ingin saya sampaikan. Tapi nanti Pak Ewan saya mohon maaf ya, jam 3 saya ada acara, jadi saya mungkin harus nanti akhiri jam 3, karena saya ada rapat lagi jam 3. Terima kasih, kalau mau ada tanya-jawab silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siang izin bertanya kepada Bapak Marsudi, yaitu seiring berkembangnya zaman, banyak yang sudah tergantikan oleh posisi teknologi yang begitu canggih dan luar biasa. Yang saya ingin tanyakan adalah, untuk kedepannya apakah posisi kerja manusia akan direbut semuanya oleh robot? Lalu peran manusia kedepannya ini bakal jadi apa, Pak? Apakah dapat membentuk pekerjaan yang bisa dilakukan oleh manusia atau tidak lagi? Lalu pertanyaan selanjutnya, sebagai generasi milenial, seberapa persiapan dalam mempersiapkan revolusi industri 4.0 dan membentuk Indonesia yang gemilang tahun 2045? Itu saja pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi, betul sekali. Nanti akan makin lama makin banyak pekerjaan digantikan oleh mesin. Mesin ini tidak selalu robot, bisa komputer, bisa apa saja. Seperti hanya misalnya dulu diperbankan, teller-teller itu sekarang digantikan dengan mesin namanya ATM ya. Jadi, itu akan terjadi makin lama makin banyak. Nah, apa yang tidak bisa digantikan oleh robot? Adalah yang memerlukan kreativitas. Karena robot itu tidak punya kreativitas. Jadi, menciptakan sesuatu itu tidak bisa digantikan oleh robot. Yang kedua yang tidak bisa digantikan oleh robot adalah memerlukan hubungan manusia. Kenapa? Robot itu kan tidak bisa disuruh ngomong pinter kayak kita ini kan. Makanya kemampuan komunikasi itu tidak bisa digantikan oleh manusia. Kemudian yang ketiga yang tidak bisa digantikan oleh robot adalah kemampuan untuk mengorganisir leadership. Robot nggak bisa jadi pemimpin kan? Dimana kalau kita misalnya perang komandanya robot kan nggak mungkin komandanya untuk manusia. Jadi, tiga hal itu yang harus banyak yang tidak bisa digantikan robot. Artinya apa? Nanti akan ada pekerjaan-pekerjaan baru yang basisnya tiga hal tadi. Basisnya kreativitas. Contohnya, Ryo ini generasi milenial. Youtuber misalnya. Youtuber yang terkenal itu siapa namanya? Atta Halilintar yang kemarin penghasilannya itu satu bulan 57 miliar. Bayangin loh. Orang paling kaya aja kalah dengan dia. Satu bulan penghasilannya 57 miliar. Jadi, Youtuber itu nggak bisa digantikan oleh robot kan? Kenapa harus manusia yang acting di situ? Contoh kesehatan kreatif. Jadi, artinya bagi anak muda untuk menyiapkan masa depan, asalah kreativitas. Jadilah orang kreatif. Nah, kemudian kedua, bagaimana Indonesia menghadapi era abad emas Indonesia apa-apa yang kita siapkan. Kita harus mulai sekarang memberantas mentalitas jadi pegawai. Bukan berarti jadi pegawai itu salah. Jadi pegawai pun kita bisa kreatif. Tapi mentalitas hanya, pegawai itu apa sih? Hanya duduk, nunggu disuruh. Kalau nggak disuruh kerja, nggak kerja dia. Nah, ini harus kita berantas. Jadi harus punya mentalitas mandiri, tidak tergantung, pada apapun juga, terbiasa menghadapi perubahan. Jadi, tadi saya kasih contoh nanti, kalau saya sih anjurkan di kampus-kampus dilatih. Mulai besok nggak ada jadwal kuliah. Jadwal kuliah itu dihubungkan semalam sebelumnya. Jadi, besok kuliah apa, masyiswa nggak tahu. Baru malam sebelumnya tahu. Jam berapa baru tahu. Biar terbiasa berubah, ruangannya di mana juga baru tahu. Itu membiasakan diri kita pada perubahan. Duduknya di acak-acak, berubah-ubah. Nah, itu persiapan-persiapan agar anak muda punya agility. Itu, Pak Iwan. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Mas Rio Sanjana dari Bantianak. Ini sudah kuliah, Mas, atau mas siswa, Mas? Masih pelajar SMK saya, Pak. Oh, SMK. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Mas. Selanjutnya, Prof. ini ada banyak pertanyaan, Prof. Saya pilih-pilih aja, Prof. ya, karena waktu. Yang pertama, Prof. dari Mbak Diana Molidia Zakia. Jombang, Pak. Ini menanyakan tentang apa, Prof. Bahwa segala pekerjaan akan diambil oleh komputer atau teknologi yang canggih. Jika hal tersebut terjadi, pasti banyak kelebihan, namun juga muncul tantangan untuk menghadapinya. Nah, bagaimana tips dan strategi yang menghadapi itu, Prof. Oke. Tadi Anda menanyakan bahan-bahan sudah saya share di chat, ya. Silahkan di-download. Begini, Mbak Diana, bahwa masa depan itu dari zaman dulu memang tidak pernah pasti. Orang tua kita juga menghadapi masa depan nanti seperti apa, nanti ketika dulu pertama ambil contoh misalnya ketika ditemukan komputer. Saya ingat betul itu, karena saya ngalami fase itu. Ketika PC pertama ditemukan, itu para sekretaris itu panik semua. Karena mereka biasanya ketika mesin ketik, sekarang bos-bosnya bisa ketik sendiri pakai komputer. Mereka takut kehilangan pekerjaan. Tapi ternyata apakah betul? Ternyata tidak. Ternyata pekerjaan sekretaris yang tukang ketik itu hilang, sekarang berganti. Profesinya menjadi pekerjaan yang lain misalnya. Ketika teller-teller bank digantikan oleh mesin ATM, teller-teller itu juga ternyata berganti menjadi customer service. Karena customer service itu kan nggak bisa digantikan oleh mesin, harus hadapan dengan orang, ketemu orang, harus bicara. Nah, dulu customer service itu nggak ada. Customer service itu nggak ada yang ada teller. Tapi sekarang dengan adanya ATM, maka ada customer service misalnya. Jadi, artinya akan ada pergeseran pekerjaan. Nah, bagaimana akan jadi momok bagi orang yang sulit merima? Ya, artinya orang yang tidak bisa merima perubahan akan tergilas. Sederhana saja. Zaman sekarang saja gampang kok. Orang yang menolak pakai HP, survive nggak? Akan tergilas, akan tertinggal. Orang yang menolak pakai WhatsApp, lama-lama ketinggalan zaman. Akhirnya dia pakai WhatsApp juga. Orang yang menolak belanja online, mau tetap ngayel offline, tunggu saatnya, lama-lama juga akan musnah. Jadi, teknologi itu tidak bisa dilawan. Jadi, kita tidak boleh melawan teknologi. Kita harus menggunakan teknologi itu untuk keperluan kita. Jadi, jangan takut pada perubahan, jangan takut teknologi. Teknologi itu diciptakan manusia untuk kemaslahan manusia. Pasti teknologi itu ada gunanya untuk kita. Dulu ketika YouTube dibuat, orang khawatir. Wah, nanti bioskop nggak laku dan sebagainya. Ternyata menimbulkan profesi baru namanya YouTuber. Ketika Gojek pertama diciptakan, itu banyak tukang Gojek pada marah. Demo di mana-mana. Tapi sekarang, hampir semuanya merasakan nikmatnya menggunakan Gojek. Termasuk meng-ojek sendiri, ternyata menggunakan online itu apapun pilihannya. Tidak harus Gojek. Ternyata lebih mudah. Jadi, itulah teknologi. Itu Taiwan. Prof, satu lagi. Ini sesuai dengan Prof. 5G Prof. Apakah Insya sudah siap dengan jaringan 5G? Kalau belum, apa penyebabnya? Dan kapan siapnya, Prof? Indonesia tahun ini sudah akan implementasi 5G. Terutama khususnya Telkom. Kemarin kan tinggal menunggu frekuensi yang dipakai, frekuensi mana. Kemarin sudah dilelang. Pemenangnya dua. Jadi, yang punya 5G nanti dua provider. Yang pertama Telkom. Yang kedua adalah Smart Friend. Jadi, dua ini yang memenangkan 5G. Jadi, nanti akan ada jaringan 5G yang dimiliki oleh dua-duanya. Begitu, Pak Iwan. Oke, Prof. Ini sudah dari tahun yang lalu kita sudah siapanya. Sekuensinya di mana. Oke, Prof. Berikutnya dari Ijan Nuryakin, Prof. Ini ada empat pertanyaan, Prof. Pertama adalah bagiannya caranya kita sebagai anak muda dalam menyikapi pergambaran teknologi agar tidak terkena dampak negatif. Yang kedua, Prof. Yang kedua, Prof. Masih tentang anak muda menghadapi era teknologi 4.5 dan 5.5, Prof. Lalu berikutnya masih bertanya tentang apa yang sudah dilakukan oleh manusia agar dapat bersaing dengan robot. Yang terakhir dari si robot, Prof. Mudahnya dampak dari adanya teknologi robot yang membuat manusia akan malas dalam melakukan pekerjaan. Karena pendapat Prof. Saya jawab mungkin tidak satu-satu ya, karena ini saling berkaitan. Yang pertama, kita harus jadi orang kreatif. Karena kreatifitas menciptakan inovasi itu tidak bisa dilakukan oleh mesin. Mesin secanggih apapun, robot secanggih apapun tidak akan bisa kreatif. Makanya Anda harus jadi orang kreatif. Karena kreatif itu banyak latihannya untuk kreatif. Karena yang paling gampang itu ngisi kategi silang. Itu adalah latihan yang paling gampang untuk kreatifitas itu, ngisi TTS itu ya. Ngisi TTS itu jangan dianggap rendah, itu latihan kreatifitas itu. Nah kemudian yang lain, menyanyi, musik, menari. Kemudian berpikir di luar kebiasaan. Mencari sesuatu yang berbeda. Mengamati misalnya ketika ada botol aqua itu. Botol aqua ini selain dipakai untuk naruh minuman, bisa saya gunakan untuk apa ya? Oh bisa dipakai untuk naruh pensil. Itu sudah kreatif. Oh ternyata bisa saya gunakan untuk pot bunga. Oh bisa saya pakai untuk lampu. Dan sebagainya itu adalah kreatifitas. Jadi kita harus terbiasa melihat lingkungan kita dan melihat apa yang kita lakukan kreatifitas apa. Nah itu yang dilakukan anak muda kira-kira seperti itu dalam menghadapi era ke depan ya. Nah kenapa? Robot itu tidak bisa melakukan itu. Jadi kita jangan bersaing melawan robot di mana robot pinter. Contohnya robot itu kan komputer contohnya ya. Kita jangan melawan keahlian komputer dalam menghitung. Komputer itu pasti lebih pinter menghitung dibandingkan manusia. Anda nggak usah jadi jagoan menghitung. Tercuma jadi jagoan menghitung. Jagoan menghafal, nggak ada gunanya. Kenapa kalah dengan komputer? Jadi saya itu termasuk mungkin yang termasuk yang agak ekstrim ya. Jadi kalkulator itu jangan dilawan. Jadi salah kalau anak-anak itu disuruh nggak boleh pakai kalkulator. Kenapa? Karena kalkulator itu jangan dilawan. Kita akan kalah dengan kalkulator gitu ya. Kemudian yang penting di sini adalah apakah kemudian robot bisa saja. Kenapa contohnya misalnya tadi di rumah saya ini saya sudah pakai robot untuk ngepel, robot untuk nyici piring gitu ya. Bisa dibeli itu online ada itu robot untuk ngepel gitu. Apakah saya jadi males ngepel? Ya ngepel saya jadi males. Tapi kan saya bisa gunakan untuk yang lain misalnya. Jadi males untuk satu bidang tapi kemudian jangan kemudian terus tidur-tiduran gitu. Yang salah adalah ya sudah ngepel sudah dengan robot saya tidur-tidurannya aja. Itu salah ya. Yang saya lakukan adalah yang ngepel biar robot ya saya mengejarkan membuat tulisan, mengarang buku, penulis. Itu yang saya lakukan. Jadi tidak boleh malas ya tetap harus rajin. Jadi kembali seperti pertanyaan yang di awal tadi. Teknologi tidak boleh dimusir. Teknologi harus kita rangkul, kita gunakan untuk kepentingan kebaikan kita. Contoh 5G tadi. 5G itu nanti kecepatannya sangat tinggi. 20-50 kalinya 4G. Anda download lagu satu detik. Tekan enter satu detik lagunya sudah. Tapi jangan hanya untuk itu saja gitu. Coba untuk keperluan lain. Pikirkan kreativitas ketika Anda punya jaringan yang sangat cepat, dengan harga yang sangat murah. Maka apa yang bisa digunakan? Apa yang bisa dilakukan? Anda bisa bikin apa? Ketika ada YouTube, maka para YouTuber itu berpikir bagaimana saya menampilkan diri saya di YouTube. Maka jadilah YouTuber yang dapat uang yang cukup banyak. Ketika ada YouTube, ketika ada orang yang ingin bikin studio TV mahal, studio TV kan gedungnya mahal. Bikinlah TV yang ada di YouTube. Contohnya Cokoro TV. Itu adalah kreativitas. Jadi jangan malas di situ, tapi gunakan untuk. Ini ada pernah baca berita, bahwa sudah ada petisi yang sudah ditandatangani di kreativitasan ilmuwan, bahwa teknologi tidak boleh dikembangkan miliki kreativitasan manusia. Karena pendapat Bro. Ya itu boleh saja di petisi itu, tapi teknologi itu nggak bisa dilawan. Jadi artinya siapapun yang melawan teknologi akan digelaskan dengan teknologi. Sudah terbukti dari zaman dulu ketika kereta api diciptakan, itu jangan dikira nggak ada demo. Di Amerika itu dulu sopir-soper kereta kuda itu demo. Tukang kuda itu demo semua. Tapi apa yang menang sekarang? Ya kereta api. Kudanya sudah nggak ada lagi. Sama dengan ketika dulu komputer diciptakan, dulu diciptakan adanya komputer, mungkin bagi yang pernah kuliah di komputer dan masyarakat tahu ya, komputer menyebabkan pengangguran. Banyak demo di mana-mana. Tapi ternyata faktanya, Anda pun kalau nggak pakai komputer nggak bisa hidup. Dan ternyata apakah pengangguran bertambah? Ternyata tidak. Ketika transportasi online pertama diciptakan di Indonesia, semua ribut. Dia mau di mana-mana. Tapi apakah transportasi online hilang? Ternyata makin banyak, makin besar, dan kita makin merasakan gunanya. Jadi saya kira itu ya, kalau menurut pendapat saya, teknologi itu tidak bisa dilawan. Batas teknologi itu hanya satu, batasnya adalah langit. Batas langit itu apa? Yang dilarang di dalam kitab-kitab suci, itulah yang tidak boleh dilanggar oleh teknologi. Jadi jangan mentang-mentang. Kan sekarang bisa pakai fikron. Boleh nggak kita naik hajinya pakai fikron saja? Tawafnya di rumah, tapi kabahnya di tengah-tengah pakai fikron. Itu nggak boleh. Batasnya itu agama. Jadi yang membatasi teknologi itu hanya batas langit, yaitu agama. Misalnya contoh yang lain apa? Yang bisa dipercepat dengan teknologi. Misalnya contohnya haji dengan teknologi itu nggak boleh. Puasa misalnya. Puasa biar nggak lapar nanti diciptakan pel. Kalau kita sahur, makan pel itu seharian nggak lapar sampai maghrib. Itu nggak boleh juga. Meskipun tetap kita nggak makan, nggak minum, tapi kan puasanya dari kaya saya. Puasa itu kan kita suruh untuk merasakan lapar itu seperti apa, menderita itu seperti apa. Kok menciptakan pel yang nggak bikin nggak lapar? Itu nggak boleh juga. Menurut saya. Jadi batasnya selama tidak melanggar agama tidak boleh. Contoh yang ketiga. Dengan teknologi bioteknologi, kita bisa membuat cloning. Sel ini kalau kita ambil, kadang namanya banyak ya, kultur jaringan itu kan kita ambil daun dari satu pohon, kemudian kita dengan kultur jaringan bisa jadi bibit pohon itu. Manusia juga begitu. Ini salah saya yang nanya tadi siapa? Siapa tadi penanyanya si saudara? Ini tangan kita ini dipotong sedikit gitu ya, kemudian bisa ditimbulkan manusia itu dari potongan daging kita dengan kultur jaringan. Jadi manusia-manusia perlu di cloning. Boleh nggak? Itu tidak boleh. Kenapa itu melanggar agama? Karena penciptakan manusia hanya Tuhan. Tapi yang tidak diciptakan Tuhan, boleh diciptakan oleh manusia. Jadi yang namanya data analisis, prediksi, forecasting, AI, dan sebagainya, itu bukan ciptaan Tuhan itu. Boleh diciptakan oleh manusia. Ilmunya dari Tuhan, tapi diciptakan oleh manusia itu baru boleh. Begitu, Pak Iwan. Ini sudah mau ucap. Satu lagi, Prof. Satu lagi. Ini Prof. Ini dari HANA. Ini WMSB ini. Terus Umadiyah, Bandung mungkin ya. Dan adanya Digital War, bagaimana caranya agar hubungan antara mahasiswa dan dosennya tetap dinamis dan harmonis. Bagaimana mempersiapkan mahasiswa agar saling dengan masa depan. Ini dari Unasum Ahmadiyah di Bukit Tinggi. Sumar-sumar, Pak Iwan. Sumar, Sumatera Barat. Jadi, ini bukanlah ini selalu setia ikut seminar saya. Jadi, hubungan manusia itu kan, coba sekarang begitu ada vikon. Misalnya. Apakah hubungan saya dengan Pak Iwan berubah? Kan tidak. Jadi, hubungan manusia itu tetap harus ada. Tetap ada. Tetap harmonis. Tidak ada hubungan teknologi itu hanya alat saja. Tidak berarti misalnya ketika kita tidak bertemu, kita bertemunya tidak tatap muka tapi tatap layar, kemudian kita kehilangan respek. kemudian kita berubah. Itu kan tidak. Jadi, hubungan antara manusia itu tetap ada. Jadi, tidak perlu dikhawatirkan di situ. Selama dosen atau guru pernah menjaga karismanya selama mahasiswa itu memberikan hal yang terbaik. Jadi, tidak usah khawatir di situ. Teknologi itu hanya alat. Jadi, teknologi itu jangan dianggap dari mobil-lebihan. Teknologi itu jangan ditakuti. Teknologi itu alat. Alat bagi manusia untuk dia lebih baik. Alat bagi manusia untuk dia lebih baik. Karena itu gunakan teknologi dengan kreativitas. Jadi, saya kasih contoh tadi 4G atau 5G tadi. 5G itu nanti kecepatannya sekarang sudah sampai 5 giga. Jadi, kecepatannya sudah sampai 5 giga. 5 giga per second. Sudah sama dengan kecepatan Wi-Fi 6. Latensinya nol. Harganya nol rupiah gratis. Bukan nol karena nggak bayar. Nanti harganya 100 ribu tapi kuotanya unlimited. Jadi, sesuatu dipakai unlimited kan gratis. Kreativitas kita lah kita gunakan teknologi itu untuk jangan sekedar untuk kemudian main game saja, tapi untuk yang lain. Jadi, teknologi itu harus kita daya gunakan. Mendayakan teknologi itulah tergantung dari kreativitas kita. Apa kreativitas yang muncul nanti setelah 5G? Akan banyak saya kira. Nanti akan muncul inovasi-inovasi baru yang sekarang sudah muncul. Pendaraan tanpa sopir itu perlu jaringan 5G. Tapi nanti juga mungkin akan ada telemedicine misalnya. Dokter mengobati orang dari jarak jauh. Jadi, dokter di Jakarta mengoperasi pasien di Papua dengan menggunakan 5G. Bisa terjadi. Karena nanti 5G itu akan mendorong kepada internet baru namanya internet tactile. Nanti bisa digunakan namanya internet tactile. Taktil bahasa Indonesia. Internet tactile. Ada sentuhan. Kalau sekarang kan internet kan baru ada suara, ada gambar. Nanti akan ada lagi sentuhan. Jadi, ketika nanti kita pikirkan begini, kita bisa bersalaman. Dan terasa tangannya itu sentuhan menggunakan internet tactile. Itu internet yang baru, memang baru muncul. Belum banyak, belum populer. Tapi akan menjadi salah satu teknologi ke depan. Dan para mahasiswa jurusan informatika bisa jadi riset kenapa internet tactile itu internet masa depan. Karena internet yang sekarang itu dianggap kuno. Karena cuma bisa suara dan gambar saja. Nanti internet yang kedepan itu bisa sentuhan. Itu, Pak Iwan. Ini mohon maaf karena waktunya. Oke. Makasih, Prof. Udah jam 3 juga, Prof. Jadi, saya mohon maaf. Kalau ada. Yang Anda bertanya lagi kan ada nomor HP saya di Baham tadi. Iya. Tapi, bisa di kontak saya. Bisa WA. Bisa telepon juga. Silakan, Prof. Silakan, teman-teman semuanya yang masih ada pertanyaan. Kayak Prof. Silakan di kontak langsung. Dan kami dari penelitian mohon maaf karena terbatas waktu. Jadi, nggak usah untuk semua pertanyaan. Terima kasih, Prof. Dan mari kita berikan aplaus secara digital kepada Prof. Terima kasih. Terima kasih, Pak Iwan Abadi sebagai moderator hari ini. Dan juga Prof. Marsudi atas materinya. Sangat bermanfaat untuk kita semua. Karena waktunya sudah habis sebelum acaranya saya tutup. Mari kita foto bersama terlebih dahulu. Silakan untuk para peserta menyalakan videonya, kameranya. Kita ada 147 peserta terbagi menjadi 8 halaman. Jadi, saya akan memberikan 8 kali aba-aba untuk berfoto. Baik. Satu, dua, tiga. 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 sesi kedua pada hari ini terima kasih untuk pembicara dan juga moderator, dosen seluruh peserta atas kedatangannya pada hari ini mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua akhir kata saya reka-rekaan 5 pemainan oh boleh pak sebelumnya nanti dipilih dulu pak yang pertama Mas Ryo tadi, Mas Ryo yang masuk dari Pontianak masih ada Mas Ryo lalu saya sudah yang kedua Mbak Ibu Ana dari Sumatera Barat yang ketiga Ibu Diana Maulidah Zakyat Jombang yang keempat Ismayana Unla dan yang terakhir Ija Nuryakin itu Mbak Bu Risa oke baik untuk 5 penanyaan terbaik nanti kami dari pihak panitia akan menghubungi karena ada sedikit tulisan surprise dari panitia untuk 5 peserta dengan pertanyaan terbaik oke terima kasih akhir kata acaranya akan saya tutup saya Raisa Padilas bagi MC hari ini mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Raisa Pak terima kasih Pak Raisa sama Pak semuanya terima kasih Pak Raisa terima kasih Pak Iwan Pak Awan terima kasih Pak Suhana Pak Iwan juga Pak Awan ada Pak Awan ada Pak Awan sama-sama Pak Awan terima kasih Bu Leni semuanya undak ya Pak masih tutupnya saya nggak ada Ewan dimana Puan di rumah Pak kamu satu saya kan anak rumah Pak Erwin Pak Erwin Pak Erwin kapan lagi ketemu di Pelumbon kapan lagi ketemu lagi di Cirebon ada Pak Sana ya ada Pak wah ini Pak Suhana di Cirebon selalu hadir main-main ke Muhammadiyah selalu hadir selalu hadir Pak Suhana hadir terus di webinar hadir unlamai favorit mantap karena sekuritinya terbaik pertanyaan ini yang terjawab terima kasih selamat menikmati